Bapak-Ibu sekalian, selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua, semoga kita semua dalam keadaan sehat. Bapak-Ibu sekalian, siang hari ini akan ada kegiatan pernyataan sikap terkait dengan ancaman terhadap keterwakilan politik perempuan Pasca PKPU 10 Tahun 2023. Nah, dalam kegiatan siang hari ini, sebetulnya ada 11 lembaga yang sudah bergabung dan akan menyampaikan nanti masing-masing lembaga catatan kritis terhadap PKPU 10 2023 dan sebetulnya tema secara garis besarnya adalah ancaman terhadap keterwakilan politik perempuan. Saya akan coba sapa satu narasumber kita. Sebelumnya, ya karena ini masih bulan syawal juga, saya ikut diingatkan. Mohon maaf lahir dan batin, Bapak-Ibu sekalian. Saya akan sapa pertama dari Puskapol UI. Selamat siang, Isar. Oke, sudah bergabung. Terima kasih, Mbak Huria. Yang kedua ada Bang Charles Simabura dari Pusako, Fakultas Hukum Universitas. Selamat siang, Bang Charles. Selamat siang. Oke, terima kasih sudah bergabung, Mbak Charles. Yang ketiga ada Mas Gavar dari Election Corner UGM. Selamat siang, Mas Gavar. Selamat siang, Mas Iksan dan Tenggadekan semua. Ya, terima kasih sudah bergabung, Mas Gavar. Yang selanjutnya ada Pak Ferry Daud Leando dari Pusat Studi Kepemiluan Unsrat. Selamat siang, Pak Ferry. Apakah sudah bergabung? Ya, sepertinya belum. Selanjutnya, Mbak Mita dari Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat. Selamat siang, Mbak Mita. Ya, siang Mas Iksan dan kawan-kawan sekalian. Oke, terima kasih sudah bergabung, Mbak Mita. Selanjutnya ada Kang Kakak Suminta dari KIPP. Selamat siang, Kang Kakak. Ya, sepertinya belum bergabung. Mbak Mika dari Koalisi Perempuan Indonesia. Selamat siang, Mbak Mika. Oke, sepertinya belum bergabung ya. Lalu ada Mbak Wahidah dari Maju Perempuan Indonesia. Selamat siang, Mbak Wahidah. Oke, selamat siang. Salam semangat. Ya, terima kasih sudah bergabung. Selanjutnya ada Mbak Ninis dari Perludem. Selamat siang, Mbak Ninis. Selamat siang, Iksan. Selamat siang teman-teman semuanya. Ya, terima kasih, Mbak Ninis. Selanjutnya mungkin dari Netgrid, Pak Hadar, apakah sudah bergabung? Ya, sepertinya belum bergabung. Dan ada Mas Nur dari PSAK, apakah sudah bergabung? Ya, sepertinya belum. Dan saya lihat di dalam Zoom, ada beberapa rekan-rekan media dan lembaga juga ya. nanti mungkin bisa ikut memberikan catatan terkait dengan isu yang cukup krusial hari ini. Ini saya lihat ada Mbak Iola dan juga Mas Dirga dari CWI ya. Mungkin nanti juga bisa ikut berbagi. Selamat siang, Mbak Iola dan Mas Dirga. Selamat siang, Mas Isan. Halo, Mbak. Terima kasih, sudah bergabung. Ya, ini saya lihat Mas Nur dari PSAK juga sudah bergabung ya. Selamat siang, Mas Nur. Selamat siang, Mas Isan. Oke, terima kasih, sudah bergabung. Ya, sebagian besar narasumber sudah bergabung di dalam pernyataan sikap bersama terkait dengan ancaman terhadap keterwakilan politik perempuan pasca PKPU 10 tahun 2023. Nah, Bapak Ibu sekalian, terima kasih juga saya ucapkan kepada rekan-rekan media dan juga peserta diskusi pada siang hari ini. Ada beberapa hal yang akhirnya ya menggugah koalisi masyarakat sipil keterwakilan perempuan sesat dengan ancaman terhadap keterwakilan politik perempuan pasca PKPU 10 tahun 2023. Ada beberapa catatan yang nanti mungkin akan dibahas secara ringkas dan mendalam ya oleh masing-masing narasumber. Pertama, kita tahu kemunduran dari isu keterwakilan perempuan itu bermula dari... ...anggota DPR dan DPRD, khususnya di pasal 8 ayat 2 terkait dengan penghitungan 30% jumlah bakal calon perempuan di setiap daerah pemilihan yang kemudian menghasilkan angka pecahan. Nah, itu pembulatannya ternyata untuk di bawah 0,50 itu dibulatkan ke bawah. Nah, ini ada perbedaan ya dari regulasi sebelumnya dan banyak pihak yang menyayangkan munculnya PKPU 10 2023 karena ini bisa memberikan potensi bahkan ya keterwakilan perempuan 30% itu bisa rendah atau tidak tercapai. Nah, untuk itu kita akan menyimak catatan dari masing-masing lembaga terkait dengan ancaman terhadap keterwakilan politik perempuan pasca PKPU 10 2023. Supaya tidak berlama-lama, pertama saya akan mengundang untuk bisa memberikan catatan kepada Mbak Huria dari Puska Polui. Silakan Mbak Huria. Ya, silakan Mbak. Halo, selamat siang. Selamat siang teman-teman. Selamat siang teman-teman semuanya dari lembaga kajian kampus ya, jaringan lembaga kajian kampus, kemudian juga organisasi masyarakat sipil dan teman-teman media ya, teman-teman jurnalis dari berbagai media. Terima kasih sudah bergabung di dalam acara diskusi hari ini gitu ya. Saya kira kita semua berkumpul pada siang ini dengan semangat yang sama sebenarnya gitu ya. ada semangat untuk terus memperjuangkan dukungan terhadap afirmasi keterwakilan perempuan minimal 30% yang memang menjadi amanat konstitusi dan juga undang-undang pemilu nomor 7 tahun 2017. Seperti yang tadi sudah disampaikan ya oleh Isan gitu ya, bahwa beberapa bulan belakangan ini, bahkan sebenarnya kalau kita telusuri lagi gitu ya, sudah mulai sejak tahun 2021 gitu ketika proses seleksi KPU dan bawah itu di tingkat pusat itu dilakukan gitu ya. Ada kesenderungan menurun ya, semangat untuk menegakkan aturan mengenai afirmasi keterwakilan 30%. Kalau di 2021 publik masih relatif bisa memahami gitu ya, bagaimana tantangan keterwakilan politik perempuan di lembaga penyelenggara pemilu, karena prosesnya yang sangat politis, keterpilihannya disentuhkan oleh DPR, sebenarnya awalnya punya harapan yang besar gitu ya, agar KPU dan bawah itu sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang independen, yang lahir dari rahim reformasi gitu ya, bisa menjadi champion gitu ya, di dalam menegakkan keterwakilan politik perempuan di lembaga penyelenggara pemilu. Tetapi justru kita melihat bagaimana kemunduran itu juga terjadi gitu ya, di lembaga penyelenggara pemilu. Dari mulai regulasinya sampai kemudian proses penyusunan regulasinya yang jauh dari aspirasi publik, lalu juga proses dan mekanisme yang berjalan di dalam lembaga penyelenggara pemilu. Kita bisa melihat teman-teman semuanya ya, kemunduran di dalam regulasi ini bukan hanya terjadi pada PKPU nomor 10 tahun 2023 gitu ya, mengenai pencalonan anggota legislatif perempuan. Tetapi sudah dimulai sejak awal. Di tahun lalu misalnya kita bisa melihat bagaimana kemunduran di dalam regulasi PKPU, ini kelihatan di PKPU nomor 4 tahun 2022 berkaitan dengan kepengurusan partai politik di tingkat provinsi dan kabupaten kota. Di situ ada dihapuskannya gitu ya syarat keterwakilan perempuan minimal 30% di dalam kepengurusan partai politik tingkat provinsi dan kabupaten kota. Jadi hanya di tingkat pusat saja. Lalu kemudian ini berlanjut lagi gitu ya, ketika kemudian KPU melalui regulasinya nomor 4 tahun 2023 menghapuskan kebijakan aturmasi di dalam tahapan seleksi. Padahal di PKPU sebelumnya itu ada pasal-pasal aturmasi yang bisa mendorong keterpilihan perempuan di tahapan-tahapan seleksi. Nah ini dihapuskan. Kemudian hari ini kita melihat gitu ya bagaimana kemunduran itu juga disunjukkan oleh KPU RI melalui PKPU nomor 10 tahun 2023 terkait dengan kuota pencalonan anggota legislatur. Nah saya izin teman-teman memaparkan sedikit saja data dari hasil pantauan Puskapol karena memang sejak tahun 2021 gitu ya Puskapol secara khusus memantau bagaimana proses seleksi penyelenggara pemilu baik di bawah suhu dan juga sekarang di KPU gitu ya di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten kota. Nah kita bisa melihat teman-teman lemahnya komitmen KPU RI untuk menegakkan aturan asirmasi ini sebenarnya sudah terlihat mulai dari pembentukan tim seleksi. Padahal kita tahu bahwa pembentukan tim seleksi itu adalah otonomi penuh dari lembaga penyelenggara pemilu. Nah di dalam penyusunan tim seleksi KPU Provinsi periode 2023-2028 kita melihat bahwa pemenuhan keterwakilan perempuan itu hanya ada di angka 25% saja gitu ya. Bahkan ada beberapa daerah yang tidak punya keterwakilan perempuan sama sekali yaitu Banten, Sulawesi Tenggara, dan juga Sumatera Barat. Totalnya jumlahnya hanya 20%, masih di bawah 30%. Nah rendahnya keterwakilan perempuan di tim sel ini juga terjadi di tingkat kabupaten kota. Kita bisa lihat di slide berikutnya ya teman-teman. Boleh dibantu, Pak Hustan. Nah di tingkat kabupaten kota jumlahnya menjadi jauh lebih sedikit. Hanya 14,8%. Dari 115 anggota tim seleksi untuk kabupaten kota hanya ada 17 perempuan. Dan jumlah kabupaten kota yang tidak punya tim sel perempuan menjadi jauh lebih banyak. Di DKI Jakarta, Gorontalo, di wilayah Kalimantan Barat, Kalimantan Barat 1, 2, di Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan 1, 2, Sulawesi Tenggara, Sumatera Barat 1, dan Sumatera Barat 2. Ini semakin memperlihatkan rendahnya komitmen. Padahal di dalam pertemuan audiensi dan advokasi yang kami lakukan, KPURI maupun juga sebenarnya di periode sebelumnya itu adalah bawah KURI gitu ya, mereka selalu beralasan bahwa kewenangan untuk menyeleksi itu sepenuhnya ada di tim sel gitu ya. Nah ketika kemudian pembentukan tim selnya tidak memperhatikan keterwakilan perempuan, ini menjadi pesan yang jelas gitu ya bagi tim sel bahwa KPU dan bawah KURI sendiri tidak punya perhatian serius kepada keterwakilan perempuan. Nah berikutnya boleh kita lihat slide berikutnya. Ini ternyata memang berdampak teman-teman gitu ya. Ketika tim sel itu minim jumlah perempuannya, hasil seleksinya juga minim sekali keterpilihan perempuannya. Di tahapan wawancara dan kesehatan di 20 provinsi dan 118 kabupaten kota yang sedang berjalan itu, di tingkat provinsi saja misalnya hanya 37 perempuan yang lolos sampai tahapan wawancara dan kesehatan. Di kabupaten kota jumlahnya menurun, ya itu 17 persen. Ini masih belum termasuk di satu wilayah yang belum kita hitung gitu ya. Nah bagaimana di tingkat fit and proper test? Ada kekhawatiran yang besar di kalangan teman-teman kampus dan juga masyarakat sipil gitu ya, bahwa keterpilihan perempuan di tahapan fit and proper test juga akan semakin menurun gitu ya. Belum lagi kalau kita lihat di media, ada banyak cerita-cerita mengenai kasus misalnya orang titipan, ada tekanan partai politik, ada indikasi gitu ya bahwa partai politik juga ikut bermain di dalam proses seleksi, ada tim sel yang memiliki rekam jejak yang kurang baik atau punya keterlibatan gitu ya, asiliasi dengan partai politik dan lain sebagainya. Nah, proses seleksi yang jauh dari semangat keterwakilan perempuan ini berdampak serius, gitu ya pada upaya KPU untuk mewujudkan penyelenggaran pemilu yang inklusif dan setara. Dan ini bisa kita lihat di PKPU yang terbaru ini, di PKPU nomor 10 tahun 2027. Boleh lanjut? Nah, seperti yang kita tahu semuanya ya teman-teman, amanat Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 secara tegas, secara eksplisit menyampaikan bahwa daftar bakal calon itu harus memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen. Tetapi, ya tiba-tiba di dalam PKPU nomor 10 tahun 2023 di pasal 8 ayat 2, ada klausul baru yang menyatakan bahwa penentuan keterwakilan perempuan di dalam pencalonan itu berdasarkan angka desimal, penghitungan angka desimal ke bawah gitu ya, pembulatan ke bawah. Beberapa simulasi misalnya yang coba dilakukan oleh lembaga masyarakat sipil maupun juga lembaga kajian KPU memperlihatkan bahwa kalau kita pakai penghitungan pembulatan ke bawah, maka jumlah perempuan yang akan ada di dalam pencalonan itu tidak akan mencapai 30 persen. Ini simulasi yang sudah dilakukan gitu ya. Secara regulasi ini jelas menjadi kemunduran luar biasa. Kedua, kalau kita lihat dari prosesnya, ini juga menunjukkan ada sesuatu gitu ya. Karena di dalam draft yang diujikan kepada publik, ketentuan ini belum ada. Ketentuan mengenai pembulatan ke bawah. Tiba-tiba di dalam konsinyering yang dilakukan oleh KPU, kemudian dilakukan RDPU, klausulnya berubah. Nah, publik tentu saja bertanya-tanya gitu ya. Apa yang mendasari KPU mengubah aturannya gitu? Yang jelas-jelas pertama, dia tidak sesuai dengan draft yang disampaikan kepada publik. Yang kedua, ini juga jelas-jelas melanggar aturan di dalam Undang-Undang Pemilu Tahun 2017. Lanjut? Boleh lanjut? Nah, kalau kita lihat juga teman-teman, kenapa penting buat kami gitu ya, menyikapi PKPU ini? Karena kita bisa melihat bahwa dari data partisipasi perempuan di dalam pemilu, gitu ya. Ketentuan 30% pencalonan ini selama pemilu 2004 sampai 2019, ini memang berhasil memaksa partai politik untuk memenuhi keterwakilan perempuan. Jadi bayangkan ketika kemudian regulasinya tidak punya daya paksa kepada partai politik, gitu ya. Maka pencalonan perempuan ini akan semakin menurun. Nah, ini yang menurut kami, gitu ya, perlu kita dorong bersama-sama, gitu ya. Mengingatkan kepada KPU, pentingnya mempertanggungjawabkan kebijakan mereka. Kenapa KPU justru melemahkan aturan afirmasi yang jelas-jelas sudah termuat di dalam Undang-Undang Pemilu Tahun 2017. Nah, saya kira data ini menjadi catatan, gitu ya, yang bisa kita elaborasi lagi, gitu ya. Saya yakin juga teman-teman yang lain punya catatan juga, gitu ya, berkaitan dengan draft PKPU nomor 10 tahun 2023 ini. Terima kasih, saya cukupkan dari saya. Saya kembalikan kepada Mas Ishan. Baik, terima kasih Mbak Hurya atas catatan dan pernyataannya, ya, gitu ya. Khususnya data seleksi dan juga beberapa perkembangan regulasi soal keterwakilan perempuan, mulai dari seleksi di KPU Provinsi, Kabupaten, Kota, dan sekarang di PKPU 10 2023. Kita akan ke narasumber kita yang kedua. Ada... Charles, tanggapan terkait dengan PKPU 10 2023 atau catatan lain terkait dengan ancaman terhadap keterwakilan perempuan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dikritik, ya, apa yang didiskusikan dalam proses dengar pendapat ataupun diskusi kemarin, itu berbeda dengan apa yang mungkin ditetapkan di dalam peraturan KPU ini, di mana KPU ini sudah diundangkan ya pada tanggal 18 April lalu 2023. Nah, kalau kita lihat tanggalnya ini, Mas Ishan dan teman-teman semua, ini satu hari sebelum kita libur lebaran ya, kalau nggak salah ya. Jadi kita lagi persiapan mudik, PKPU ini kemudian diundangkan oleh Sekretariat Jenderal Komisi Perilihan Umum. Artinya memang kemudian kita agak dikagetkan ya, fokus sebelum Ramadan, kemudian tiba-tiba PKPU ini diundangkan. Nah, saya sepakat tadi bahwa politik hukumnya menjadi sangat konservatif karena berkarakter mundur ke belakangnya. Yang mana dulu sebelumnya konteks afirmasinya sudah cukup bagus ya. Satu, ada kata wajib yang kemudian dituangkan di dalam PKPU sebelumnya, itu PKPU 20 2018, ini kita apresiasi. Dan wajib itu juga masih diadopsi di dalam PKPU 10 tahun 2023, yang kemudian tetap mewajibkan. Namun sayangnya adalah pola penghitungan yang tadi disampaikan oleh Mbak Uriah. Dan saya meyakini, kalau PKPU ini diterapkan, partai politik tentu akan mengambil standar paling rendah, tidak akan mengambil pendekatan minimal. Selama ini kan juga begitu. Ketika kita dorong angka 30 persen saja dengan pendekatan maksimal ke atas, itu mereka juga sudah enggan. Apalagi kemudian sekarang kita turunkan ke bawah, dan ini akan terjadi penurunan secara kuantitatif dan juga kualitatif. Makanya kemudian secara hukum saya mengatakan ini harus kita challenge ya, di mana kemudian kita bisa mendebat KPU untuk mempertanyakan apa yang melatar belakangi ini bisa turun seperti itu. Yang awal mulanya pendekatannya adalah pembulatan ke atas, yang ini dapat menambah jumlah kuotanya, tapi ketika pembulatan ke bawah ini pasti akan menurunkan jumlah kuota 30 persen itu. Mekanisme challenge ini seperti apa ya? Mungkin pertama, mungkin kita bisa datang ke KPU, minta keterangan, kenapa ini kemudian bisa seperti ini regulasinya, dan kalau dalam bahasa saya, orang Minang, ini menggarut yang tidak katal ini. Ketentuan ini menggarut yang tidak katal. Bahwa kemudian enggak ada yang mempersoalkan ini begitu. Saya ingat dulu ya dipersoalkan waktu 2020-2018, dan sekarang kok tiba-tiba malah diubah, dan kemudian justru mendekradasi, menurunkan kadar keterwakilan perempuan itu, menurunkan level afirmasinya. Perdebatan ini sebenarnya sudah selesai di 2020-2018, dan ingat undang-undangnya masih sama. Undang-undangnya masih sama, cuma kemudian perilaku komisionernya yang kemudian berubah, politik hukum komisionernya yang kemudian berubah. Mengapa kemudian berubah? Ya itu tadi sepertinya sudah disampaikan, bahwa dia agak menurun ya, sifat atau karakteristik afirmasinya terhadap perempuan. Makanya saya penting untuk mempertanyakan ini. Lalu yang kedua, apa upaya yang bisa kita lakukan? Ini sudah diundangkan. Ini sudah diundangkan, karena ada dua yang kemudian bisa kita lakukan. Satu, kita mesti bekerja agak berat sedikit, ini mengisahkan teman-teman semua, Bapak-Ibu yang saya hormati, ya mekanismenya kalau tidak kita dorong KPU untuk melakukan revisi ya, dan saya pikir dia akan berat gitu ya, karena ini sudah diundangkan, pasti mereka akan berdalih. Ya silakan aja tempuh upaya hukumnya. Kita harus bekerja keras lagi melalukan mekanisme judicial review ke Mahkamah Agung untuk men-challenge ketentuan ini, di mana ada kemunduran politik afirmasi di dalam regulasi kepemiliran kita, khususnya PKPU 10-2023 yang kemudian menurunkan keterwakilan perempuan itu menjadi minimal, tidak pada angka yang kemudian maksimal. Lalu yang ketiga apa? Yang ketiga sebenarnya nanti ya, pada saat proses pencalonan itu setelah ditetapkan. Kemarin saya sempat menyampaikan, apakah mungkin ini dibuka di PT UN? Mungkin saja. Tapi kita kalau itu mungkin bisa menunggu ya. bisa menunggu itu pada saat penetapan calon telah diberikan oleh KPU. Tapi saya tidak merekomendasikan itu. Kenapa? Karena itu bisa bermagnitude politik yang cukup besar. Kenapa? Karena mungkin saja akan sedikit mengganggu proses tahapan pemilu, karena ketika proses penetapan kita persoalkan, justru ini juga akan bisa berpengaruh terhadap tahapan pemilu itu sendiri. Tapi kalau sekarang kita lakukan, mumpung ya, mumpung ini masih proses pencalonan, lagi nyusun-nyusun, lagi periksa-periksa, kan nanti ada proses perbaikan juga dari peserta pemilu. Makanya kemudian kita harus bekerja dengan waktu, bagaimana kemudian kita bisa celes ini ke mahkamah agung. Kemudian bisa bermohon juga mungkin, agar ini diputus cepat begitu oleh mahkamah agung. Kita ingin ini kembali atau merujuk kepada politik hukum yang sudah ditetapkan sebelumnya berdasarkan PKPU 20 2018, yang kemudian dasar hukumnya masih sama, tapi argumentasi hukumnya kemudian kok bisa seperti yang sekarang yang kemudian kita terima di dalam bentuk produk hukum. Saya pikir itu saja, Bung Isan, pikiran yang ingin saya sampaikan. Jadi, kita harus mengambil upaya hukum untuk menguji bahwa PKPU ini memang telah menurunkan gradasi atau mendekradasi afirmasi terhadap keterpenuhan kuota 30 persen keterwakilan perempuan dalam lembaga perwakilan kita. Terima kasih. Baik, terima kasih, Pak Charles. Tadi disampaikan bahwa memang ada kemunduran dalam konteks regulasi keterwakilan perempuan. Dan tadi sebetulnya sudah disampaikan juga, ada beberapa upaya hukum tadi. Misal, teks judicial review, atau sebelum melakukan JR, mungkin juga KPU masih memiliki waktu sebetulnya begitu ya, Bang, untuk bisa melakukan revisi terhadap PKPU-nya. Namun, statement komisioner KPU di beberapa... Dan tadi juga disampaikan, ada potensi juga begitu ya, kalau ini tetap didiamkan, maka nanti pasca penetapan mungkin daftar caleg sementara, calon sementara itu akan ada potensi digugat juga ke PT UN. Karena regulasinya tidak sesuai dengan Undang-Undang Pemilu. Terima kasih, Bang Charles, atas catatannya. Bapak-Ibu sekalian, kita akan ada sesi tanya-jawab nanti di akhir. Silakan, Bapak-Ibu, jika ada pertanyaan. Atau nanti bisa raise hand di akhir sesi setelah seluruh narasumber menyampaikan pemaparannya. Kita akan ke narasumber berikutnya. Ada Mas Gafar dari Election Corner UGM. Selamat siang, Mas Gafar. Sepertinya belum tersambung ya, Mas Gafar. Oke, sambil menunggu, kita akan ke narasumber berikutnya juga. Ada Pak Ferry Daud Liando dari Pusat Studi Kepemiluan Unstrad. Selamat siang, Pak Ferry. Halo, Pak Ferry. Sambil menunggu, sepertinya Pak Ferry juga belum bisa terkoneksi. Kita akan ke narasumber berikutnya. Ada Mbak Mita dari Jaringan Pendidikan Pemilu Untuk Rakyat atau JPPR. Selamat siang, Mbak Mita. Selamat siang, Mas Isan. Silakan, Mbak Mita, catatan terkait dengan isu yang kita diskusikan hari ini. Baik, terima kasih, Mas Isan. Saya sih tidak mengaktifkan kamera karena sinyal sedang tidak begitu baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak-Ibu sekalian. Masih dalam suasana lebaran. Saya mau jauhkan memaaf layar batin. Dan semoga semua selalu dalam keadaan sehat. Tidak pernah sesuatu apapun. Tadi saya kira sudah disampaikan ya oleh doa narasumber berikutnya. Sebelumnya ya, bahwa memang kita punya permasalahan yang cukup krusial. Dan sebetulnya ini sudah tergambar sejak proses seleksi. Seleksi awal kemudian diteruskan dengan beberapa kejadian yang sifatnya simultan gitu ya. Yang kemudian berusaha untuk menurunkan partisipasi perempuan. Terutama kalau kita bicara misalnya kita tahu bahwa daftar pemilih kita itu lebih banyak perempuan sebetulnya ya. Dari hasil yang kemarin sudah disampaikan dalam relis terakhirnya KPU sebetulnya memang lebih banyak perempuan. Dari situ sebetulnya kita perlu untuk terus mengafirmasi, memberikan ruang-ruang kepada perempuan untuk terus kemudian mampu berpartisipasi dalam setiap pengambilan kebijakan. Nah tentu saja pemilu menjadi salah satu instrumen penting di mana perempuan harus mempunyai posisi yang kalau bisa sih menurut saya harus lebih baik gitu ya. Artinya tidak setara tapi jauh lebih baik. Nah tentu harapan-harapan ini akan mungkin terwujud ketika instrumen regulasinya juga mendukung. Nah dalam beberapa kajian terakhir memang terutama ketika PKPU 10 pasal 8 ya ayat 2 ini kemudian muncul dan memang relevansinya adalah pembulatan yang kemudian kita sudah belajar di 2019 itu kemudian juga masih 20 persen ya angka keterwakilan perempuan di parlemen. Tapi kemudian hari ini justru semangatnya menurun. Nah tentu ini menjadi salah satu hal yang harus kita cermati bersama. Tadi saya kira Bang Charles ada juga Mbak Hur ya sudah menggarisbawahi bahwa proses yang paling penting sebetulnya memang harus langsung ke MA gitu ya. Terlepas kita punya jalur lewat Bawaslu dan kemudian kita juga bisa lewat di KPP tapi kemudian proses yang sangat dimungkinkan karena pendekatannya adalah GR memang harus ke MA. Nah mudah-mudahan dengan semangat dan tentu dukungan dari kawan-kawan media dan juga teman-teman masyarakat sipil yang lain tentu ini menjadi salah satu dukungan penting dari seluruh pihak untuk bisa menguatkan sekaligus mempercepat proses gitu ya. Jadi kalau kemudian tidak didunggung oleh banyak lapisan masyarakat tentu kegiatan gerakan ini kemudian juga akan masih setengah perjalanan gitu ya. Jadi bagaimana maksimal, bagaimana cepat dan kemudian kita bisa merubah semuanya dengan proses yang saya kira dengan hitungan waktu yang kemudian sebetulnya sudah sangat mepet. Apalagi kita tahu bahwa pendaftaran itu kan sampai tanggal 14 ya terlalu nanti masih ada proses DCS, tapi kita pendorong sebelum itu kemudian KPU mampu merubah atau kemudian dari tinjauan dari GR dan ya kami masih berharap ya ada ruang sukarela yang bisa dilakukan oleh KPU untuk kemudian mampu mendengarkan aspirasi dari terutama teman-teman kita semua ini bagaimana masyarakat sipil untuk mendorong keterwakilan. Nah kami sebetulnya juga mengkaji ya, sedikit mengkaji bahwa sebetulnya pendekatan yang kemudian dilakukan ini adalah model pencalonan yang sifatnya serentak. Padahal kita ini kan kemudian mendorong bahwa perempuan ini terpilih, nggak cuma dicalonkan. Nah semangat dari PKP ini pendekatannya lebih kepada pencalonan saja. Nah ini kan kita khawatir ya, kemudian ada aspek apa sebetulnya sedang dikhawatirkan. Apakah memang ada hal yang kemudian menjadi ganjalan? Misalnya dari partai sendiri kan di 2019 ada yang kemudian juga menceritakan bahwa sulitnya mencari calon perempuan atau caleg perempuan ya yang kemudian kalau dalam bahasanya Mbak Diyah ya itu sebetulnya cerita bahwa untuk mencalonkan perempuan itu sekarang harus menggeret gitu ya. Jadi bukan hanya sekedar apa ya kemudian memberikan pendidikan politik. Jadi ada proses dari 2019 ke 2024, tapi terkesan bahwa perekrutannya parsial. Nah perekrutan parsial ini yang kemudian harus kita hindari. Maka dari itu kemudian penting untuk kita menguatkan dan mudah-mudahan ini JR bisa segera berlangsung ya dan kemudian ada hasil yang optimal sesuai dengan harapan kita semua. Saya kira itu saja Mas Isan poin saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Mita. Tadi ada beberapa catatan ya terkait dengan daftar pemilih yang lebih banyak perempuan dan ini memang jadi momentum sebetulnya untuk mengafirmasi setiap tahapan pemilu. Tadi Mbak Mita juga sampaikan bahwa memang ada kemunduran semangat afirmasi dalam konteks perubahan dari PKPU 10 2023. Dan tadi Mbak Mita juga ingatkan bahwa memang ada upaya ke Mahkamah Agung dan memang ada jalur lain juga yang tadi Mbak Mita sampaikan misalnya ke Bawaslu atau ke DKIPP. Tetapi memang mengambil jalur ke Mahkamah Agung itu menjadi salah satu yang cukup relevan upaya untuk ditempuh untuk menguji PKPU 10 tahun 2023. Terima kasih Mbak Mita atas catatannya. Kita akan coba ke Mas Gavar lagi begitu ya. Mas Gavar apakah sudah terhubung? Sepertinya belum. Pak Ferry apakah sudah terhubung? Kita akan ke narasumber berikutnya. Ada Mbak Hairunisa Nur Agustyati atau Mbak Ninis dari Perludem. Selamat siang Mbak Ninis. Selamat siang Mas Isan. Silakan Mbak Ninis untuk catatan terkait dengan ancaman terhadap keterwakilan politik perempuan. Ya, terima kasih Isan. Mungkin saya singkat saja ya Isan ya. Tadi sudah komprehensif disampaikan oleh Mbak Hurya, Bang Charles, juga Mbak Mita bahwa memang rasanya sulit untuk tidak mengatakan ya. Sulit untuk tidak apa ya. Kita menjadi berpandangan bahwa ada kemunduran cara pandang atau perspektif terhadap pentingnya keterwakilan dalam pemilu ya. Secara umum dalam pemilu. Karena tadi seperti yang disampaikan oleh Mbak Hurya, misalnya menceritakan bagaimana proses seleksi penyelenggara pemilu baik itu di tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kota yang juga sudah didorong sebetulnya sejak lama. Yang sebetulnya kebijakan atau peraturan KPU-nya sebelumnya sudah mencoba untuk mengakomodir hal tersebut. Misalnya bahwa yang di setiap tahapan itu penting memperhatikan sekurang-kurangnya 30% perempuan. Tapi ternyata itu kemudian berubah. Tidak lagi ada penekanan atau penegasan bahwa di setiap tahapan ada pentingnya sekurang-kurangnya memperhatikan 30% perempuan. Nah, keluarnya PKU nomor 10 tahun 2023, khususnya pasal 8 ini, kemudian semakin menguatkan lagi bahwa cara pandang atau perspektif tentang pentingnya kehadiran perempuan dalam pemilu ini itu ada kemunduran cara pandang dari sisi kelembagaannya KPU. Karena mereka mengeluarkan kebijakan tersebut yang sebetulnya dasarnya atau fondasinya sudah diupayakan di pemilu-pemilu sebelumnya. Karena kalau kita berefleksi lagi kan kebijakan afirmasi ini kan perjuangan yang sudah cukup panjang gitu ya. Kita mencoba untuk mengadvokasi dari sisi undang-undang pemilunya, lalu kemudian tidak berhenti di situ, kemudian juga mengadvokasi dari sisi aturan teknis melalui peraturan KPU, yang itu disuarakan sejak lama, yang kemudian di pemilu-pemilu sebelumnya itu berhasil diakomodir. Bahkan bukan hanya soal seleksi atau soal tadi ya ada ketentuan wajib gitu ya harus memenuhi 30 persen kuota pencalonan. Bahkan untuk PAW-nya saja di KPU itu mengatur bahwa mengutamakan keterwakilan perempuan jika ada proses pergantian antarwaktu untuk DPR dan DPRD gitu. Jadi fondasinya itu sebetulnya sudah ada, sudah dibangun. Nah ini tadi istilahnya Bang Charles kan menggaruk yang tidak gatal. Tidak ada persoalan dari regulasi-regulasi yang sudah ada ini gitu loh. Bahkan partai politik pun sebetulnya mampu dari pemilu-pemilu sebelumnya partai politik itu mampu menghadirkan perempuan, pencalonan perempuan 30 persen gitu ya dalam pencalonannya partai politik itu mampu. Nah tapi sekarang kemudian dengan keluarnya pasal 8 PKPU 10 2023 ini kan menunjukkan bahwa malah memberikan kelonggaran gitu loh bahwa partai politik selama ini mampu kok kemudian dianggap apa ya, dianggap dikurangi gitu ya, bisa mengurangi jumlah 30 persen perempuan itu. Nah, apa kami di, apa sudah mencoba melakukan simulasi ya, menghitung kan kalau dari, apa, dari lampiran PKPU 10 2023 itu kan ada, apa, ada hitung-hitungannya gitu ya ada tabelnya yang, apa, dibuat oleh KPU bahwa kalau, tadi juga yang sudah disampaikan kalau, apa, hasil pembagiannya itu menghasilkan pecahan yang pecahannya itu tidak sampai 0,5 maka pembulatannya di bawah. Nah, itu yang terdampak memang adalah pada kursi-kursi yang, calon-calon yang dalam satu daerah pemilihan itu calonnya jumlahnya 4 7, 8, dan 11. Nah, kami coba menghitung untuk DPR RI berdampak kepada berapa daerah pemilihan dan kami menghitung ternyata dampaknya itu kurang lebih ada di sekitar 38 daerah pemilihan gitu ya yang kursi apa, kursi-kursinya jumlahnya tadi tuh kan kalau untuk DPR RI jumlah kursi itu minimal 3 maksimal 10 jadi di daerah-daerah pemilihan yang jumlah kursinya misalnya 4, 7, dan 8 tentu itu akan terdampak gitu ya nah, itu kalau partai politiknya mencalonkan daftar calonnya penuh nah, tapi kan bisa juga partai politik ini mencalonkannya kurang dari maksimal jumlah kursi jumlah kursinya 10 ternyata partai hanya mencalonkan 8 misalnya ya tentu semakin berkurang lagi perempuan yang apa dicalonkan gitu ya dengan adanya pasal 8 puluh tiga ini gitu jadi ini apa ya sangat tentu sangat mengecewakan gitu ya mengecewakan karena ini perjuangan yang sudah cukup panjang dilakukan yang partai politik kalau dari sisi pencalonan dan yang tadi gitu yang disayangkan adalah rasanya sulit untuk tidak mengatakan bahwa ya tadi ada cara pandang atau kemunduran cara pandang dari sisi itu gitu bahwa apa kalau kita merujuk pada di International Idea kan ketika mereka Idea merilis apa Global State of Democracy di tahun 2019 itu mengatakan bahwa gender party di parlement itu masih butuh perjuangan yang panjang di International Idea itu mengatakan dari catatannya mungkin masih kalau tidak ada regulasi yang progresif butuhnya itu sekitar 40 sekitar 46 tahun gitu ya di 2019 jadi rasanya kok apa ya apa yang dikatakan di International Idea dalam Global State of Democracy itu rasanya apa juga dirasakan untuk pemilu di Indonesia kita kali ini gitu rasanya kok masa kita harus menunggu sekian puluh tahun lagi untuk bisa apa mendapatkan tadi ya gender party karena sebetulnya yang diminta oleh apa masyarakat sipil kampus gitu ya termasuk juga perempuan politisi itu kan bukan meminta untuk menambah gitu ya misalnya ada regulasi baru yang selama ini kita dorong misalnya menjadi apa perubahan menjadi 30% dapil itu nomor urut satu kan kita tidak minta itu yang kita minta itu ya tunduk pada undang-undang pemilu undang-undang pemilu itu kan mengatakan sekurang-kurangnya 30% perempuan nah kata sekurang-kurangnya kata minimal itu kan artinya harus ada lebih boleh kurang-jangan gitu ya nah jadi apa kalau kemudian hanya berdasarkan pada hitungan secara rumusan matematika pecahan tuh kalau gak sampai 0,5 pembulatannya di bawah tapi kalau kita lihat persentasenya itu kan gak jadi 30% gitu loh gak mencapai sekurang-kurangnya 30% nah itu yang kemudian apa melanggar dari undang-undang pemilu yang sebetulnya mengaturnya bahasanya adalah sekurang-kurangnya 30% perempuan itu saja dari saya Mas Ihsan sekali lagi terima kasih banyak selamat siang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Mbak Nini tadi disampaikan memang PKPU 10 2023 memang semakin menguatkan ya bahwa adanya kemunduran cara pandang KPU terhadap pentingnya keterwakilan perempuan dan tadi disampaikan juga bagaimana perhitungan akan dampak dari PKPU 10 2023 itu terhadap kursi dengan DAPIL 4 7 8 11 nah tadi disampaikan misalnya untuk DPR RI itu ternyata berdampak pada 38 daerah pemilihan dan tadi Mbak Nini juga sampaikan soal pemaknaan sekurang-kurangnya 30% di dalam undang-undang pemilu itu yang perlu diingatkan kembali terima kasih Mbak Nini kembali saya mengundang Mas Gavar dari UGM apakah sudah bergabung Mas Gavar dan Pak Ferry mungkin dari UNSRAD apakah sudah bergabung kembali Pak Ferry ya sepertinya belum kami masih coba hubungi karena mungkin ada kendala gangguan koneksi selanjutnya saya akan ke Mas Nur Ramadan dari PSAK silakan Mas Nur untuk catatan kritis terkait dengan ancaman terhadap keterwakilan politik perempuan PASA PKPU 10 2023 ya selamat siang Mas semoga suara saya terdengar ya ya jelas Mas halo jelas ya jelas Mas silakan halo Mas Nur ya ya kayaknya ada kendala sinyal saya harus menelitikan kameranya selamat siang teman-teman media dan juga Bapak Ibu dari yang sudah masyarakat sipil dan juga lembaga kampus mungkin saya sedikit saja ingin menyampaikan beberapa hal yang menjadi poin penting dari apa yang terjadi hari ini bahwa kami dari PSAK melihat pembentukan PKPU 10 tahun 2023 ini bertentangan dengan asas-asas pengancikan peraturan perundang-undang ini yang paling tentu kenapa karena memang ini secara matrimuatan akan sangat terlihat bahwa ini bertentangan dengan undang-undang 2022 tadi saya sedikit mendengar apa yang disampaikan oleh dan setuju bahwa yang paling penting harus dijarisbawahi adalah undang-undang 7 mengamanatkan paling sedikit itu 30% pencalonan untuk perempuan nah hal ini yang harus dicatat dan juga diajawantahkan oleh KPU dalam PKPU nah yang terjadi hari ini KPU secara sadar dan ini harus dikonfirmasi ke KPU apakah memang KPU tidak cermat melihat simulasi dan juga menetapkan simulasi persentase yang sudah dengan sadar dicantumkan dalam PKPU 10 tahun 2023 dan jika memang benar dengan sadar berarti memang ada unsur kesengajaan untuk tidak patuh terhadap undang-undang 7 2017 dan hal ini menjadi sangat penting dan menjadi catatan dalam penggunaan ini nah itu yang kemudian melanjutkan apa yang disampaikan oleh bang Jarlas mungkin pengajuan regi matri ke mahkamah agung menjadi hal yang paling realistis melihat tadi sudah dinyatakan bahwa ada respon dari KPU yang tidak akan merubah peraturan ini tidak akan merubah ketentuan ini nah kemudian ini yang harus sama-sama kita dorong dan juga harus disadarkan juga ada kan bawah selu disana bawah selu itu mengikuti pembahasan ini sejak tahap pertama bawah selu mengikuti pembahasan PKPU ini sejak awal pembentukan PKPU 10 2023 dan kemudian bawah selu harus sadar bahwa apa yang disantungkan dalam PKPU 10 2023 itu berimplikasi berkentangan dengan 67 2017 dan kemudian atas dasar hal itu bawah selu harus berani juga mengambil sikap bahwa PKPU ini sudah berkentangan dengan 67 2017 maka disana ada unsur-unsur pelanggaran administrasi dan lain-lain yang harus juga dicermati oleh bawah selu termasuk bawah selu juga bisa melakukan uji materi kemakam agung untuk PKPU untuk menguji PKPU 10 2023 nah selain itu masih san dan juga teman-teman yang perlu kita garis bawahi juga ya hari ini ternyata KPU tidak berpihak kepada keterwakilan perempuan baik itu dalam pencalonan anggota legis maupun dalam keanggotaan di KPU itu sendiri dengan tadi Mbak Huryah dan juga Mbak Gita dan rekan-rekan arah sender yang lain sudah menempaikan terlebih dahulu di awal dan itu harus digaris selalu juga bahwa kali ini KPU tidak berpihak kepada isu keterwakilan perempuan mungkin dua catatan besar itu menambahkan rekan-rekan arah sender yang lain beruang PSAK pada dasarnya melihat ini sebagai satu hal yang sangat serius dan ini harus direkspon oleh organisasi dan juga ini harus segera dimintai klarifikasi kepada KPU atas kejadian hari ini dan juga harus kita sama-sama mendorong upaya-upaya untuk mengembalikan pengaturan-pengaturan yang tidak semestinya dan berhentangan terhadap tahun-tahun 2017 ke track yang sebenar-benarnya dari se-ideal mungkin mungkin itu saja maksudkan dari saya mohon maaf kalau ada kekurangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam terima kasih Mas Nur tadi Mas Nur mengingatkan ya soal potensi pembentukan PKPU ini bertentangan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dan ini perlu diklarifikasi kepada KPU apakah memang proses penghitungan ini dilakukan secara sadar atau tidak secara sengaja atau tidak begitu ya dalam konteks penyusunan PKPU 10 2023 dan tadi Mas Nur juga sampaikan soal peran bawaslu yang memang terhadap PKPU yang potensi bertentangan dengan undang-undang pemilu bukan berpotensi lagi bahkan ya bertentangan dengan undang-undang pemilu karena untuk beberapa penghitungannya itu di bawah 30% dan mungkin akan ada potensi pelanggaran pemilu juga karena PKPU disusun tidak sesuai dengan undang-undang pemilu terima kasih Mas Nur atas catatannya saya lihat di Zoom sudah ada Pak Ferry Daud Liando dari Pusat Studi Kepemiluan Ustrat silakan Pak Ferry untuk catatan terkait dengan ancaman terhadap keterwakilan politik perempuan pasca PKPU 10 2023 terima kasih Mas Isan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bapak Ibu sekalian kita saat ini tidak lagi sedang membicarakan rancangan Rancangan PKPU kita sekarang sudah mengevaluasi apa yang baru saja disampaikan oleh KPU sebagaimana diskusi saya di WA di grup kita di grup kita kita tidak ada cara lain kalau misalnya kita ingin mengoreksi sebuah peraturan KPU berarti kita koreksinya kemana ke Mahkamah Agung cuman memang persoalan sekarang ini sudah dalam fase pendaftaran Mas Isan apakah itu proses kita ke EMA itu sama dengan prosedur atau tidak ini kan memang juga jadi tantangan jangan sampai juga prosedur di Mahkamah Agung itu membutuhkan waktu yang panjang sementara tahapan sedang berjalan nah kalaupun memang kita tidak ada pilihan lain selain ke Mahkamah Agung berarti kita harus menyiapkan semacam apa namanya naskah akademik lah naskah akademik dalam rangka naskah akademik tandingan lah jadi artinya apa yang harus narasi-narasi apa yang harus kita siapkan gimana aspek sosiologisnya aspek filosofisnya dan aspek juridisnya itu apakah kita memiliki pertimbangan-pertimbangan lain narasi-narasi lain selain yang dimiliki oleh KPU kemudian yang selanjutnya mengisan itu adalah PKPU itu kan PKPU buruk bukan hanya produk KPU PKPU itu juga dibahas bersama-sama dengan DPR dibahas juga bersama-sama dengan DPR berarti DPR juga kita harus memintakan apa namanya klarifikasi kita perlu menggali kenapa juga DPR setuju dengan dengan naskah ini dengan rancangan yang diajukan oleh KPU apa sih yang mendasari mendalami jangan-jangan juga KPU dan DPR itu punya pertimbangan lain yang punya pertimbangan lain selain yang kita harapkan jadi kita harus cari tahu apa namanya jangan-jangan justru kebijakan affirmative action ini Mas Isan telah menjauh dari semangat awal kita iya Bu Wahidah kalau masih ingat kita ketika kita membuat naskah akademik semangat kita untuk 30% perempuan dipaksakan dalam setiap daftar calon itu kan diharapkan semakin banyak perempuan itu semakin banyak perempuan di DPR pertanyaan sekarang apakah perempuan-perempuan di DPR itu ikut memperjuangkan kepentingan-kepentingan perempuan atau tidak ini juga barangkali yang memang harus kita dalami barangkali ini juga yang menjadi pertimbangan dari DPR dan KPU kenapa tidak harus tidak harus apa namanya itu tunduk pada aturan undang-undang mohon maaf saya katakan hari ini perempuan-perempuan yang di persen perempuan itu bukan perempuan-perempuan seperti yang ada di forum ini biasanya kan diisi oleh istri bupati atau misalnya anak-anak bupati yang perempuan jadi perempuan-perempuan aktivis itu tidak mendominasi daftar calon jadi hanya dimanfaatkan jadi kebijakan afirmatif ini hanya dimanfaatkan hanya perempuan-perempuan dari segi jenis kelamin tapi perempuan-perempuan yang memang memiliki modal pasien dalam rangka memperjuangkan apa namanya itu keadilan perempuan itu jarang muncul makanya barangkali DPR menganggap affirmative action ini gagal jadi kita juga sampai ke sana harus mendalami jadi ini juga yang harus kita harus objektif harus objektif apa sih yang melatar oleh karena itu memang kalau memang kita memang ke GR ke MA itu otomatis kita harus menyiapkan naskah akademik dalam rangka untuk mengawal itu dan memang ini juga bisa jadi teman-teman juga dari DPR sepertinya membiarkannya rancangan ini karena pengalaman di 2019 2019 ini memang ini menjadi tantangan berat bagi partai politik ini menjadi ancaman berat bagi partai politik dengan ketentuan ini kan dipasal mengatakan dalam hal dalam satu dapil ke 30% perempuan itu tidak tercapai maka parpol itu akan di dalam satu dapil ini berbahaya kemarin 2019 makanya yang sering terjadi kemarin karena jumlah perempuan itu tidak capai sekurang-kurangnya 30% perempuan maka yang dilakukan oleh parpol dia mengurangkan jumlah calon laki-laki jadi dia kurangkan jumlah calon laki-laki supaya 30% perempuan itu tercapai jadi ini ini yang ini yang apa namanya untuk dalam rangka kalau memang kita memang serius enggak ada cara lain kita pun mau ke KPU untuk mengoreksi kan tidak mungkin ya kan mengoreksi PKPU itu kan tidak gampang ya kan Menterian Hukum dan HAM lagi tidak gampang jadi kalau memang kita mau ke MA kita pun harus mempersiapkan peluru kita harus punya naskah akademik dalam rangka juga memperkuat memperkuat apa namun harapan kita agar juga keberpihakan terhadap perempuan itu harus diakomodasi dalam rangka untuk kebijakan-kebijakan melindungi apa namanya itu perempuan dalam representasi politik kita itu kira-kira Mas Isan makasih ya ya baik terima kasih Pak Ferry ada beberapa yang ditekankan lihat tadi upaya TMA memang merupakan jalan terbaik dan ini memang perlu ada NA tandingan begitu ya untuk bisa menguji PKPU dari PKPU 10 tahun 2023 tadi juga disampaikan bahwa PKPU PR dan DPR juga perlu dimintakan klarifikasi menggali kenapa akhirnya DPR menyetujui substansi yang dipersoalkan karena bisa menimbulkan penurunan angka 30% keterwakilan perempuan yang diwajibkan oleh undang-undang pemilu tadi Pak sampaikan bahwa ini sebetulnya tidak sesuai dengan semangat awal mendorong 30% keterwakilan perempuan terima kasih Pak Ferry dari pusat studi kepemiluan UNSRAT saya akan ke narasumber selanjutnya ada Mbak Mika dari koalisi perempuan Indonesia selamat siang Mbak Mika Mbak Mika Mbak Mika halo apakah sudah tergabung sepertinya belum saya akan ke narasumber berikutnya begitu ada karena tadi juga sudah di dari Maju Perempuan Indonesia silahkan Mbak Hida iya oke sudah kedengeran suara saya ya jelas Mbak silahkan oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mohon maaf lahir batin buat kita semua Alhamdulillah kita selalu masih pada posisi spirit untuk mengalami bersama keberlangsungan proses reformasi elektoral kita gitu ya saya dari Maju Perempuan Indonesia sedikit perkenalan bahwa lain anggota parti politik anggota parlement aktivis demokrasi akademisi jurnalis aktivis kemanusiaan pendamping korban profesional anggota dan bagan negara kepala daerah anggota organisasi kemasyarakatan organisasi keagamaan yang tergabung karena memiliki visi dan misi yang sama untuk pemenuhan kemajuan dan perlindungan perempuan di bidang politik jadi MPI sendiri adalah gerak juangan untuk pemenuhan pemajuan dan perlindungan hak perempuan di bidang politik nah itu sekedar perkenalan nah tadi dari Narsum sebelumnya sudah sangat banyak yang diulas saya hanya tinggal melengkapi gitu kan bahwa sebagai penyelenggara pemilu KPU diberi mandat untuk kemudian melaksanakan pemilu itu sebaiknya tidak ahistoris ahistoris ketentuan keterwajian perempuan yang pertama kali berlaku melalui pasal 65 ayat 1 undang-undang 12 tahun 2003 itu bukan hadiah gratis dari DPR maupun pemerintah sebagai pembuat undang-undang itu adalah hasil perjuangan bersama bertahun-tahun baik perempuan maupun laki-laki yang punya spirit memajukan Indonesia membuat Indonesia lebih adil melalui apa namanya pemilu yang misalnya berperspektif gender gitu itu berangkat dari refleksi bahwa telah bertahun-tahun Indonesia berdiri telah berkali-kali pemilu tapi kok kebijakan yang pro-perempuan masih dibawa garis kemiskinan akses pendidikan dan segala macamnya gitu dan pemilu merupakan wadah memilih pemimpin yang akan membuat kebijakan yang diharapkan akan membuat perubahan-perubahan kebijakan yang lebih pro-perempuan lebih pro-keadilan gitu itulah kemudian waktu itu kita berkumpul bahwa wah kalau gini harus lebih banyak perempuan duduk di posisi pengambil kebijakan gitu bagaimana kalau kemudian nah bagaimana bisa-bisa mengambil kebijakan kalau undang-undangnya sendiri undang-undang pemilu belum ramah perempuan gitu belum ada aturan afirmatif belum ada aturan khusus yang mendorong lebih banyak perempuan duduk di pengambil kebijakan duduk di caleg duduk sebagai penyambungan perempuan dalam daftar caleg kemudian masuk ke undang-undang politik memperjuangkan perempuan sebagai misalnya politik gitu kemudian masuk pembahasan undang-undang penyelenggara pemilu kita perjuangkan lagi bahwa penting juga bahwa kalau di daftar calegnya sudah banyak perempuan di partai politik sudah banyak perempuan penting mengawal penyelenggara pemilunya agar juga ada keterwasilan 30% perempuan terus ada lagi waktu itu pikiran bahwa loh bagaimana bisa ada 30% perempuan di penyelenggara pemilu kalau tim selnya sendiri belum ada keterwakilan 30% perempuan akhirnya kemudian ini menjadi sebuah gerakan dari sisi pengaturan keterwakilan perempuan itu sejarahnya dan itu program itu adalah advokasi bertahun-tahun perempuan dan laki-laki pemerhati keadilan dan kestaraan gender memperjuangkan itu stories terhadap itu itu satu dan yang kedua akhir stories kedua adalah yang penting diperhatikan bahwa memperjuangkan KPU yang mandiri itu juga bukan hal gratis ya dari pemerintah dan DPR itu juga perjuangan masyarakat sipil disini ada Pak Hadar Bume ada beberapa teman-teman yang terlibat dalam aburutasi itu bagaimana memperjuangkan pasal 22E ayat 5 undang-undang 45 yang berbunyi bahwa penyelenggara pemilu diselenggarakan diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang berisifat nasional tetap dan mandiri nah kata mandiri ini kan sebenarnya sifritnya sangat bagus ya dimana KPU waktu itu masih berada di bawah misalnya di bawah kementerian salah satu kementerian kemudian mau dilepas sebagai sebuah lembaga yang mandiri gitu kan dan tentunya juga mandiri dari berbagai kota-kota politik nah apa sih angkat kata-kata mandiri ini karena apa proses PKPU PKPU yang kita persoalkan ini tidak terlepas dari proses konsultasi dengan DPR konsultasi dengan DPR itu kan sebenarnya memang digariskan dalam undang-undang tapi kemudian tidak menjadi sesuatu yang mengikat apabila hasil konsultasi itu ternyata kemudian bertentangan dengan isi undang-undang maka KPU punya hak untuk kemudian berada posisi baik gitu bahwa enggak kita tetap berada pada koridor yang menegakkan aturan undang-undang nah kayaknya ini yang kami melihat kurang dari KPU yang sekarang sikap kemandirian bahkan cenderung kemudian kalau kita mengikuti kata-kata sudah sangat kenta dengan patron asaparti itu sangat kita sering dengar terkait dengan posisi KPU saat ini nah ini penting menjadi perhatian jadi tolong tidak ahistoris nah ahistoris ketiga yang saya katakan terkait dengan KPU sekarang adalah betapa bagus pengaturan-pengaturan PKPU sebelumnya gitu waktu itu ada Pak Hadar Gumai ada Ida Budiati gitu memperkuat misalnya penegakan sanksi bagi partai politik yang belum memenuhi keterwakilan perempuan di dapilnya gitu kan memperkuat apa yang telah ada dalam spirit undang-undang jangan ahistoris jangan diturunkan grade aturan ini gitu nah ini ahistoris ketiga ahistoris keempat bagi saya Bagi saya KPU adalah ininya PKPU dan peraturan seleksinya gitu seperti yang disampaikan oleh Bu Huria tadi pada periode KPU 2007 eh berapa ya sebelum 2019 ya 2012 2017 berapa ya 2017 ya eh sorry yang kemarin ini periode Bu Evi Novi Daging dengan Pak Siapa itu itu jelas 2017-2022 dalam aturan nah oke dalam aturan regulasi seleksi itu ada ansipasi jika perempuan misalnya ternyata tidak ada yang mencapai nilai dalam seleksi tertulis disana dikatakan bahwa passing grade ya atau angka minimal untuk bisa lolos tes tertulis ketahapan berikutnya adalah 60 disana ada regulasi mengatakan bahwa dalam hal tidak terdapat perempuan yang memenuhi angka 60 itu maka timsel mengambil perempuan dengan nilai tertinggi untuk kemudian dimasukkan menambahkan yang telah lolos melalui passing grade itu kan jelas tapi kemudian hilang gitu jadi mana ahistoris saya tambahkan lagi bukan cuma ahistoris tapi kemudian telah melakukan pengabayan undang-undang dan kemudian penggembosan spirit reformasi elektoral yang telah lama diperjuangkan bersama oleh para pendahulu-pendahulu kita gitu nah saya rasa ini yang penting nah terus yang kedua sebenarnya gini ya kalau melihat komposisi KPU sekarang mestinya pimpinan pemantau pemilu yang tentunya yakin tentang spirit ini gitu diisi oleh para researcher perisir pemilu yang mantan penyelenggara pemilu yang kita yakini punya memahami spirit undang-undang ini diisi oleh mantan pimpinan organisasi perempuan gitu tapi kemudian kenapa regulasinya menjadi mundur dan saya katakan bahwa memang sangat rendah komitmen keterwakilan perempuan KPU saat ini mengkompirmasi misalnya ketiadaan perempuan dalam batar timsel ketiadaan adanya daerah yang tanpa keterwakilan perempuan pada calon terpilih tapi kemudian tidak yang dilakukan oleh KPU terhadap itu bahkan mengumumkan nama-nama daftar calon tanpa rasa bersalah tanpa rasa berdosa gitu loh contoh misalnya gini Jogja, Sumut, Jawa Barat siapa yang meragukan bahwa Jogja, Sumut, Jawa Barat adalah daerah yang sangat banyak perempuan-perempuan potensialnya gitu dengan peniadaan perempuan di apa namanya di daerah-daerah seperti daerah ini misalnya dengan daerah-daerah lain tentunya itu kan sama halnya merendahkan kalau saya mengatakan ya merendahkan potensi-potensi perempuan di sana banyak mantan penyelenggara pemilu di sana banyak akademisi di sana banyak advokat perempuan di sana banyak pusat studi gender perempuan gitu masa iya nggak ada perempuan di antara lima itu nah saya rasa ini hal-hal yang penting kita sikapi bersama dan terakhir saya ingin mengatakan bahwa nah langkah ke depan misalnya langkah ke depan tentunya kita berharap revisi PKPU tapi dari statement-statement KPU menunjukkan bahwa tidak akan mengarah ke situ argumennya kami telah uji publik dan segala macamnya nah kita perlu seruti juga nih uji publik yang dilakukan oleh KPU prakteknya itu seringkali uji publik itu 3 malam untuk uji publik besok kapan para peserta membaca aturan itu nah itu satu penting kita perhatikan uji publik itu kan kita mendalami kemudian kita memberi masukan secara komprehensif agar regulasinya bagus gitu tapi kan kapan membacanya kalau tengah malam nyampe dan itu sering terjadi gitu dan itu dikeluhkan oleh banyak kalangan nah yang kedua langkah kedua sebenarnya kan ada Bawaslu disini Bawaslu kan diberi mandat untuk mengawasi pelaksanaan pemilu agar sesuai dengan aturan undang-undang gitu nah Bawaslu punya kewenangan juga untuk melakukan uji materi PKPU yang tidak yang dinilai bertentangan dengan undang-undang ruang ini mestinya Bawaslu pakai ya kalau memang tetap pada spirit pengawalan pemilu ya itu satu yang kedua Bawaslu kan juga menegakkan aturan undang-undang bisa memproses dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU jadi ada dua jalur yang bisa dipakai oleh KPU tiga pertama pertama uji materi PKPU ke MA yang kedua memproses dugaan pelanggaran pemilu oleh KPU yang ketiga secara persuasif meminta agar KPU mengoreksi PKPU itu nah langkah ketiga yang bisa kita lakukan adalah memang masyarakat sipil mengajukan MA ke mengajukan uji materi ke MA tapi catatannya disini KPU seringkali memang menjadikan masyarakat sipil sebagai senjata untuk mengubah aturan padahal mestinya kan KPU bisa melakukan sendiri tanpa melalui jadi mengandalkan masyarakat sipil melakukan koreksi terhadap ketidaktepatan yang mereka lakukan lagi-lagi dan itu bukan pertama kali terjadi nah ini kita lihat ada semacam politik berkelip juga dari KPU karena mereka yakin kalau sampai ke masyarakat sipil masyarakat sipil pasti menolak akan maju ke MA nah ini saya rasa juga projek yang tidak terpat tapi memang mutamau pahit-pahit yang harus kita tempuh nah itu dari saya dan terakhir informasi bahwa dalam seminggu ke depan ini akan ada serangkaian advokasi terkait PKPU ini dalam kontes di jaring yang lebih besar dengan gerakan yang lebih mengerucut pada langkah-langkah hukum ke depan nah ini untuk informasi buat teman-teman bahwa akan ada dalam minggu ke depan ini rangkaian advokasi yang melibatkan segmen yang lebih luas lebih besar dan lebih mengerucut pada langkah-langkah konkret yang kita lakukan untuk kemudian membuat ini terkoreksi demikian dari saya Wahida Soeb Assalamualaikum Wr. Wb Terima kasih Mbak Wahida ada cukup banyak catatan yang tadi disampaikan salah satunya soal sejarah dan semangat regulasi PKPU yang sebelumnya sudah baik mendorong keterwakilan perempuan lalu tadi juga sempat disinggung bagaimana ketiadaan tim seleksi penyelenggara pemilu di daerah khususnya tim seleksi perempuan padahal kalau dilihat di daerah-daerah yang tadi disebutkan kapasitas perempuannya justru cukup baik untuk bisa menjadi tim sel tapi ternyata tidak ada atau tidak masuk sama sekali dipilih menjadi tim seleksi lalu tadi juga disampaikan bagaimana upaya konsultasi ke DPR itu sebetulnya tidak mengikat ini demi menjaga independensi KPU apalagi ya kalau ternyata pasal-pasal yang diminta itu pasal-pasal yang memang bertentangan dengan undang-undang pemilu begitu ya nah tadi Mbak Wahida juga mengingatkan ada upaya sebetulnya yang bisa dilakukan selain oleh masyarakat sipil atau organisasi kampus yaitu adalah Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu Bawaslu bisa menguji PKPU ke Mahkamah Agung dan juga Bawaslu sebetulnya bisa dalam konteks penanganan pelanggaran administrasi dan sebetulnya bisa meminta juga kepada KPU untuk merevisi PKPU yang memang bertentangan dengan undang-undang pemilu terima kasih Mbak Wahida atas catatannya saya akan kembali mengundang Mbak Mika dari Koalisi Perempuan Indonesia untuk juga bisa memberikan tanggapan terkait dengan ancaman terhadap keterwakilan politik perempuan pasca PKPU 10-2023 selamat siang Mbak Mika selamat siang Isan saya mau cek dulu apakah suara saya cukup terdengar ya jelas Mbak silahkan Mbak Mika terima kasih semoga lancar karena saya tidak di jaringan yang cukup stabil semoga ini lancar ya Isan terima kasih salam semua kawan-kawan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tersenang sekali hari ini kita bisa sama-sama ya menyuarakan saya pikir apa yang sudah disampaikan oleh rekan-rekan sebelumnya sampai dengan Kak Wahida tadi itu satu frekuensi dengan koalisi perempuan Indonesia satu hal catatan-catatan yang coba kami bawa terkait dengan lahirnya apa hadirnya PKPU yang merubah perhitungan ya jumlah prosentase yang ini justru apa seperti membodohi publik ya kalau saya bilang ya bahwa kalau kita merujuk pada pembulatan dan itu dikatakan adalah sistem matematika standar internasional gitu ya tetapi justru acuan untuk menghitung jumlah prosentase itu tidak mengacu kepada mandat yang sudah diberikan kepada undang-undang yaitu minimal paling sedikit 30% dan hal ini kan sebenarnya tidak perlu harus kenceng-kencengan seperti itu ya bahwa ini sudah menggunakan mekanisme yang standar ya ini sudah menggunakan matematika apa standar seperti itu tetapi kita perlu kembali kepada mandatnya bahwa yang perlu kita pastikan adalah paling sedikit 30% seperti itu dan ini seperti apa ya dan kami juga menyayangkan koalisi perempuan bahwa dalam hal ini juga kami mempertanyakan bagaimana proses akutabilitas dan juga transparasi dari penyelenggara pemilu yaitu KPU yang tadi diinformasikan bahwa ini sudah melalui uji publik dalam hal ini koalisi perempuan Indonesia juga melakukan verifikasi terhadap kawan-kawan yang kemungkinan diundang rata-rata mereka menyatakan bahwa ini sesuatu yang baru dan mereka juga tidak ada di dalam proses pengambilan keputusan bersama seperti ini pertanyaannya jika memang KPU sebagai lembaga penyelenggara penyelenggara negara menggunakan ini sebagai pertimbangan atau acuan harusnya ini juga diberitak diinformasikan kepada publik siapa yang diajak siapa yang dilibarkan seperti itu karena koalisi perempuan Indonesia yang strukturnya tersebar dan biasanya kita pertimbangkan untuk ikut di dalam proses-proses di daerah menyatakan tidak pernah diundang untuk membahas PKPU yang baru seperti ini ini juga jadi mencoreng bagaimana sebenarnya performa penyelenggara negara yang harusnya bicara transparan bicara terbuka dan bicara soal yang benar seperti itu hal ini juga kita menyayangkan bahwa seharusnya keterwakilan perempuan itu yang itu dibuat menjadi terobosan bahwa kewajiban partai politik atau peserta pemilu itu untuk memenuhi 30% itu adalah inovasi itu adalah terobosan yang baik harapannya KPU sekarang justru memperkuat aturan ini untuk semakin membuka ruang perempuan untuk hadir karena evaluasi juga tetap ada kan di dalam PKPU yang lalu yang mewajibkan 30% untuk peserta pemilu mendaftar ada banyak yang mengatakan bahwa itu hanya sekedar menempati jumlah tidak bicara soal bagaimana keseriusan partai politik untuk membuat perempuan seharusnya evaluasi itu lah yang dibuat dalam regulasi terusan yang ini harus diselesaikan pada pemilu 2024 bagaimana keharusan 30% keterwakilan perempuan ini benar-benar menjadi sebuah regulasi teknis yang dapat dilaksanakan oleh semua pihak termasuk penyelenggara pemilu sendiri tetapi malah disayangkan KPU justru membuat aturan yang mencederai dari perjalanan panjang advokasi keterwakilan perempuan sampai pada hari ini oleh karena itu sebenarnya tuntutan yang harus kita lakukan kepada KPU bukan saja harus mengembalikan pada semangat atau spirit dari memberikan sebuah pertimbangan atau argumentasi hanya berdasarkan teknis-taktis yang sebenarnya itu mengaburkan dari komitmen kuat untuk menghadirkan atau memastikan betul-betul bisa di implementasikan seharusnya yang dibuat oleh KPU saat ini adalah bagaimana mekanisme perempuan yang akan mendaftar itu dimudahkan bagaimana partai politik itu juga terbuka dan membuat sebuah pertemuan sebuah mekanisme persiapan untuk kesulitan-kesulitan mencapai 30% bukannya malah mengurangi ini kan sebenarnya yang justru kita kecewa ya bagaimana sebenarnya penyelenggara-pemilu dalam hal memperkuat seharusnya komitmen itu sudah harus dimulai dari bagaimana dari tataran perspektif itu sudah ada jadi tidak perlu diperdebatkan lagi bahwa ini mundur atau hanya sekedar bagaimana mungkin ada dalam tuntutan bahwa partai politik kesulitan tidak dua kali pemilu partai politik bisa membuktikan yang sudah mendaftar pemilu bahwa mereka mampu memenuhi 30% kenapa itu tidak dijadikan acuan untuk membuat regulasi yang betul-betul bisa memudahkan bagaimana yang selama ini dapil-dapil atau daerah-daerah yang memang sulit keterwakilan perempuannya harusnya itu yang dicapai bukan malah membuat regulasi yang justru melenceng dari spirit keterwakilan perempuan itu untuk dipastikan oleh karena itu hari ini kita menyerukan sebagai bagian dari gerakan yang sangat besar ini adalah upaya-upaya kita untuk mengembalikan citra dan performa KPU untuk mengembalikan bahwa sebenarnya mandat konstitusi itulah yang harus kembali pada itu ini bukan soal merevisi atau soal hal baru bahwa yang kita tawarkan adalah hal baru tidak 30% bukan hal baru itu sudah ada di dalam mandat baik di konstitusi maupun undang-undang sehingga revisi untuk mengembalikan ini adalah mutlak sebagai tanggung jawab KPU pembuat regulasi dan memastikan bahwa mandat konstitusi itu betul-betul dilaksanakan dalam pemilu 2024 dan harapan terhadap penyelenggara pemilu lainnya baik bawaslu maupun DKPP itu juga turut melihat ini sebagai sebuah momentum yang harus mengembalikan kepada upaya-upaya mengembalikan performa kinerja penyelenggara peribu kembali kepada tracknya kembali kepada nilainya kembali kepada prinsipnya oleh karena itu seruan kita tidak berhenti pada hari ini kita akan terus menggaungkan kita akan terus melakukan upaya-upaya yang dikatakan Kak Wahida tadi bahwa jangan membuang membuang beban atau membuang kalau kasarannya itu istilahnya buang handuk kepada masyarakat sipil untuk misalnya ini nanti bisa ditempu dengan judicial review ini justru adalah sebuah fakta yang memalukan yang seharusnya tidak perlu terjadi tetapi masyarakat sipil dan nanti akan bergabung kepada gerakan yang lebih luas saya pikir ini bukan saja gerakan perempuan gerakan akademisi tetapi ini juga gerakan demokrasi gerakan penegakan hak asasi manusia yang akan terus bergulir sampai dengan ada perubahan bahwa keterwakilan perempuan 30% harus dipastikan dan tidak perlu ada sebuah prosedur-prosedur yang juga akan mengurangi karena ini langsung saja PKPU yang baru ini tentu akan berdampak secara langsung yaitu pengurangan jumlah perempuan yang nanti akan mengikuti atau akan mendaftarkan sebagai calon legislatif di pemilu 2024 saya pikir kita harus tetap satu suara kita tetap satu frekuensi dan satu energi yang kuat untuk terus menggulirkan dan kita tidak boleh apa maksudnya menunggu ya menunggu kepada sikap-sikap yang justru tidak jelas yang dimunculkan oleh berbagai pihak kita harus semakin bergandengan tangan dan semakin memperkuat dan upaya-upaya untuk mengembalikan termasuk juga bukan saja persoalan keterwakilan perempuan dan mekanisme desimal pembulatan ke bawah tetapi ini juga bicara komitmen pansel komitmen keterwakilan di dalam seluruh sampai dengan nanti pada tingkat yang level paling bawah yaitu TPKS dan yang lain-lainnya TPPS maksudnya seperti itu jadi kita harus tetap dalam energi yang sama dan juga saling menguatkan saya pikir itu dulu Isan terima kasih baik terima kasih Mbak Mika ada cukup banyak catatan yang disampaikan oleh Mbak Mika 30% merupakan mandat konstitusi dan undang-undang pemilu sehingga 30% harusnya menjadi rujukan dalam regulasi teknis memperkuat bukan justru mengurangi sebagaimana PKPU 10 2023 tadi Mbak Mika juga sampaikan bahwa PKPU 10 2023 mencirai advokasi panjang soal keterwakilan perempuan begitu ya khususnya 30% minimal keterwakilan perempuan tadi Mbak Mika juga sampaikan bagaimana proses uji publik PKPU yang sepertinya belum transparan dan belum meribatkan gerakan perempuan sehingga menyebabkan adanya informasi yang tidak terbuka dan tadi Mbak Mika juga sampaikan bagaimana PKPU ini jelas akan berdampak secara langsung terhadap pengurangan jumlah perempuan yang akan dicalonkan dalam pemilu 2024 Mbak Mika untuk catatannya saya akan coba ke Mas Gavar kembali apakah sudah bergabung Mas Gavar halo Mas Gavar ya baik sepertinya belum saya ya saya akan coba ke Pak Hadar dari dari Madrid mungkin ada tambahan atau catatan Pak Hadar terkait dengan ancaman terhadap keterwakilan politik perempuan pasca PKPU 2023 23 halo Pak Hadar oke baik baik ya sepertinya masih menghubungkan ya Pak Hadar dan juga Mas Gavar Bapak Ibu sekalian disini ada saya lihat ya ada beberapa teman-teman jaringan teman-teman CSO dan juga ada beberapa rekan-rekan media serta peserta diskusi kita akan masuk ke dalam sesi tanya-jawab terlebih dahulu begitu ya saya akan buka si satu dulu silakan Bapak Ibu jika ada yang ingin bertanya secara langsung kepada narasumber kita yang sudah menyampaikan pemaparannya ya disini saya lihat ada Ibu Sisi Ibu Sisi Susilawati silakan Ibu Sisi ya masih di mute Ibu silakan baik Mas Isan terima kasih atas kesempatannya senang sekali pada hari siang hari ini kita dapat berdiskusi dengan begitu saya senang sekali serta dapat mendengarkannya untuk menambah wawasan pribadi saya juga dalam hal ini kebetulan saya sebagai salah satu pengurus dari Kaukus Perempuan Politik Indonesia kebetulan bidangnya advokasi juga sangat bisa tepat sekali tapi dalam apa yang disampaikan oleh teman-teman tadi itu memang sangat baik sekali jadi ada suatu apa ya tanggung jawab moral kita bahwasannya peraturan tentang keteruangan perempuan 30 ini ternyata terdegradasi dalam dengan keluarnya PKPU nomor 10 tahun 2023 namun memang disayangkan sekali ya KPU mengeluarkan peraturan demikian tanpa tidak mengajak dari lembaga-lembaga penelitian seperti yang pusat apa nih kajian politik UI atau dari universitas universitas begitu ya karena begini mas kita perlu juga menambahkan disini bawasannya kondisi di internal partai politik juga harus menjadi catatan mas ya kita boleh lah secara bagus yang indah-indah semangat kita juga arahnya ke sana tapi kembali lagi saya selain di KPPI juga dari partai politik salah satu partai politik mungkin penting juga apa ya pengkandiran terhadap perempuan di internal partai politik masing-masing itu mendapat perhatian yang cukup bukan semata kami cuma aktif saja untuk mengerjakan hal-hal ini dan itu tapi artinya dukungan mungkin seperti kalau misalnya terlihat ada perempuan yang potensial tapi dia dari dari sisi mungkin lemah itu juga harus mendapatkan dukungan jadi kata kuncinya disini bukan semata KPU tapi partai politiknya juga begitu nah nanti kemudian dari kajian dari AROP Akademik bisa membaca dari dua sisi nah ini apa yang menjadi kendala kemudian bersama-sama dipikirkan dengan Ketua KPU dan akhirnya dikeluarkanlah formula-formula yang baik dijadikan sebagai peraturan PKPU namun tidak dengan mendegredasi ketahuan Ketua 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 30% sebagai calik maupun semangat kita KPP saat ini kebetulan 30%-nya itu di parlemen jadi bukan semata di pencalikan lagi mungkin itu saja dari saya kurang lebih mohon maaf terima kasih baik terima kasih Bu Sisi ini ada beberapa hal yang menjadi catatan dan mungkin pertanyaan juga sebetulnya karena kendala terkait dengan pencalonan perempuan juga dihadapi di internal partai politik yang kemudian sebetulnya evaluasi itu perlu menjadi rujukan sebetulnya ketika PKPU akan mengatur soal pencalonan perempuan baik silakan Bapak Ibu jika masih ada pertanyaan nanti kita akan dengar jawaban narasumber begitu ya Ibu Sisi silakan Bapak Ibu jika masih ada pertanyaan yang ingin disampaikan sebelum kita ke narasumber untuk bisa merespon kalau di kolom chat ini memang saya lihat sebagian besar adalah pernyataan yang mungkin juga nanti bisa direspon oleh Bapak Ibu ini pertama saya coba bacakan terlebih dahulu supaya nanti bisa direspon ini dari Ibu DRA Armiati MM ada satu kegerahan bagi kita sebagai perempuan politik sudah jelas undang-undang sudah mengatur kenapa PKPU merubah aturannya dan bagaimana dengan perwakilan perempuan yang duduk di DPR RI sekarang ini boleh dimakan boleh itu buah poros beri oke mohon maaf sepertinya tadi kebuka dan bagaimana dengan perwakilan perempuan yang duduk di DPR RI sekarang kok pada diam dibiarkan ini terjadi ini ada ini statement juga sebetulnya silakan Bapak Ibu mungkin bisa direspon dulu Bapak Ibu narasumber jika ada yang ingin menjawab pertanyaan dan pernyataan yang tadi disampaikan oleh Ibu Sisi silakan siapa mungkin yang akan menjawab dari ke sebelah narasumber kita Mbak Huria mungkin bisa bantu menjawab saya unmute ya ya silakan Mbak halo apakah suara saya terdengar Isan oh iya terdengar Mbak kendala jaringan agak kesulitan meng-unmute ya apa namanya saya kira kita memang tidak menafikan ya bahwa ada persoalan gitu ya di partai politik dimana upaya untuk memenuhi kuota 30% itu juga bukan hal yang mudah gitu ya kalau tadi bahasanya ya partai harus mencari-cari kemudian partai juga apa harus harus menggeret gitu ya memaksa orang untuk untuk terlibat tetapi begini saya kira teman-teman kalau kita melihat dari hasil kajian-kajian sebelumnya termasuk kajian yang sudah sejak lama gitu ya dilakukan oleh partai politik oleh Pusat Polui problem kesulitan partai di dalam memenuhi pencalonan 30% ini kan bukan apa namanya problem yang berasal dari faktor eksternal gitu ya tetapi ada persoalan serius bagaimana cara pandang dan apa namanya perilaku partai politik di dalam memenuhi ketentuan afirmasi dari mulai misalnya begini kalau kita lihat ya partai punya persoalan serius ketika kemudian partai memperlakukan aturan afirmasi ini hanya sebatas prosedur administratif saja gitu ya bukan dimanfaatkan misalnya secara serius untuk mereformasi kelembagaan partai dengan menjadikan partai politik sebagai institusi yang lebih demokratis dan lebih inklusif sehingga tidak heran gitu ya ketika mereka memandang aturan afirmasi itu hanya administratif untuk memenuhi persyaratan calon peserta pemilu proses rekrutmennya juga dilakukan belakangan gitu ya dilakukan menjelang pemilu berlangsung sehingga yang terjadi adalah mencari-cari perempuan saya ingat dulu perlu udah menyebutnya sebagai asal comot gitu kan ya ditambah lagi juga masih mengabaikan kondisi bahwa perekrutan perempuan itu tidak bisa hanya sekedar mereka diajak menjadi kalak gitu ya tetapi harus ada proses pendidikan politik yang dilakukan secara serius oleh partai kepada anggota apa namanya perempuannya gitu ya nah ini juga minim dilakukan pemerintah berkaitan dengan bantuan keuangan partai kan salah satunya mengamanatkan adanya pendidikan politik untuk kader termasuk perempuan di dalamnya gitu ya nah hal yang lain misalnya juga berkaitan dengan persoalan apa namanya rekrutmen di partai yang tidak sepenuhnya demokratis dan inklusif catatan Gustafol misalnya dari proses pemilu 2014 2019 memperlihatkan gitu ya bahwa preferensi partai di dalam menempatkan calon perempuan di daftar legislatif itu masih didominasi oleh dua figur atau dua kategori kandidat yaitu kandidat yang memiliki apa namanya popularitas gitu ya yang tinggi kemudian yang kedua yang memiliki hubungan kekerabatan bahkan kalau kita cek lagi misalnya analisis keterpilihan 40% dari 118 perempuan yang terpilih itu kan adalah mereka yang memiliki hubungan kekerabatan hubungan kedekatan dengan elit partai politik nah problem-problem seperti ini saya kira mempengaruhi juga gitu ya animo antusiasme dan motivasi perempuan untuk mengikuti proses seleksi di partai politik gitu jadi saya kira persoalannya menjadi catatan respektif gitu ya buat partai kenapa kalau partai kesulitan kenapa perempuan misalnya tidak banyak yang mau untuk masuk ke dalam apa namanya pencalonan legislatif gitu bukan kemudian persoalan dan ketidakmampuan partai yang disebabkan oleh dirinya sendiri ini dijadikan alasan gitu ya untuk apa namanya mempengaruhi gitu ya agar KPU membuat regulasi yang jauh lebih memudahkan bagi partai politik gitu dan menurut saya gitu ini juga kemudian tidak hanya semata-mata apa namanya tanggung jawab tanggung jawab KPU gitu ya tetapi ini melibatkan kepentingan banyak pihak nah yang tidak boleh dilupakan yang menjadi stakeholder KPU itu dan suara kita hari ini suara masyarakat suara lembaga-lembaga kampus dan suara media ini menjadi penting sebagai representasi dari suara mungkin itu yang bisa saya respon terima kasih ya baik terima kasih Mbak Kuria atas tanggapannya tadi saya lihat ada yang raise hand juga tapi ternyata sudah lower hand ya ya silakan narasumber yang lain mungkin ada yang akan merespon juga nah ini saya lihat Mbak Wahida sudah mengaktifkan kamera dan juga suara apakah mau merespon Mbak saya menjawab pertanyaan semacam apa ya keluhan atau pertanyaan dari Bu Susi Susi Lawati eh bukan mana tadi itu yang sorry tadi yang bahwa kemana ini perempuan ini ada satu kegerahan bagi kita sebagai perempuan politik sudah jelas undang-undang sudah mengatur kenapa PKPU mengubah aturannya dan bagaimana dengan perwakilan perempuan yang duduk di DPRI sekarang kok pada diam semua kok dibiarkan ini terjadi waduh susah bilangnya karena kecewa nah mungkin sedikit saya sampaikan bahwa perempuan parlemen yang tergabung dalam kokus perempuan parlemen republik Indonesia kemudian kokus perempuan politik kemudian ada namanya maju perempuan Indonesia kemudian bersama teman-teman NGO yang hadir di sini gitu ya sering sekali kita membahas intens membahas sebuah persoalan jadi perempuan perempuan di parlemen itu bukan diam kalau yang saya lihat ya mereka bergerak termasuk memperjuang bagaimana membangun sinergi dengan berbagai kekuatan untuk menggolkan undang-undang TPKS kemarin gitu ya itu tidak terlepas dari peran perempuan perempuan parlemen yang punya komitmen dan visi yang jelas dalam menjabat gitu bagaimana RU PPRT perlindungan pekerjaan rumah tangga itu sangat banyak tantangannya Alhamdulillah dengan sinergi berbagai kalangan termasuk perempuan parlemen kita bisa memperjuangkan itu bagaimana undang-undang PKDRT yang juga sangat berat tantangannya di DPR tapi itu juga tidak terlepas dari peran perempuan di DPR PKPU ini pun tidak terlepas dari obrolan kita dan kegelisahan kita bersama dan kemudian teman-teman di DPR pun perempuan-perempuan melalui kokus perempuan parlemen kokus perempuan politik Indonesia juga sedang berpikir bagaimana langkah-langkah strategis untuk mengadvokasi hal ini gitu ya bagaimana kemudian PKPU itu bisa berubah agar spiritnya sesuai dengan undang-undang ini sudah ada juga misalnya rapat-rapat atau pembahasan terkait dengan itu jadi saya perlu klarifikasi karena kebetulan kami semua yang hari di sini juga adalah penyaksi dari proses-proses komunikasi tentang advokasi ini sehingga kami mengatakan bahwa tidak sedang diam sebagian sedang bergerak untuk mengadvokasi ini itu sekedar klarifikasi dari saya baik terima kasih Mbak Wahida silakan Bapak Ibu jika masih ada pertanyaan ya yang ingin disampaikan kepada para narasumber kita berkait dengan pernyataan sikap yang tadi sudah disampaikan oleh masing-masing narasumber satu hal juga sih Mas Ihsan bahwa seringkali misalnya gini muncuk keluhan bahwa sulit mencari perempuan itu kan sebenarnya kalau pemimpin partainya itu tidak merupakan pemahaman tentang spirit keterwakilan 30-30 itu penting bahwa itu disiapkan bagaimana partai mengkader perempuan melatih perempuan jauh sebelum pelaksanaan pemilu berlangsung jadi baru jangan panik mencari perempuan jelang pemilu saya rasa itu juga penting dimaknai bersama kalau memaknai aturan itu maka akan ada pengkadaran akan ada rekrutmen pengkadaran penguatan kapasitas perempuan kemudian perlu ada support anggaran untuk perempuan potensial untuk maju itu penting tidak dipahami jadi tidak baru berasa guru sunyari menjelang ini dan setahu saya juga perempuan partai kan masing-masing partai kan sudah punya saya perempuan politik ada konsolidasi luar biasa juga yang mereka lakukan di dalam internal partai untuk kemudian memenuhi aturan ini jadi dengan PKPU seperti ini ibarat kemudian gerakan yang sudah sangat penceng dari perempuan partai dengan backup partainya kemudian menjadi tersendat karena PKPU ini itu yang penting realitas yang penting dipahami oleh KPU sekarang saya izin menambahkan sedikit mas Islam kalau boleh boleh singkat silahkan jadi gini tadi ada salah satu taruh support yang mengatakan kawasannya waktu kita pemilu di tahun 2004 2009 itu kan kita berhasil untuk pokoknya di awal-awal kemarin kita berhasil mengakomodir kuota 30% karena memang di awal-awal demokrasi itu semuanya kan masih slow semua masih enak jadi perempuan-perempuan masuk juga masih ternyata pada masa kemari 2019 ini 2020 politik itu makin panas kaum pria itu juga makin ganas sehingga perempuan juga tantangannya makin keras nah ini juga menjadi catatan jadi tadi betul kalau kita pernah ada keberhasilan era yang kemarin sejatinya itu menjadi acuan tapi ternyata pada saat makin kemari itu tantangannya makin dinamis sehingga kadang-kadang kita sebagai perempuan yang mempunyai karakter lembut itu kadang-kadang ada yang give up ya sudah lah saya aktif saja di partai tapi sudah lah nggak usah di sini nggak usah legislatif nggak usah yang itu lagi sehingga kita dalam perusahaan di internal partai saja aktivitas di internal partai saja tapi tidak ter apa istilahnya ter legalisasi sebagai wakil rakyat atau kepala daerah begitu intinya ini menjadi catatan juga buat kita supaya apa yang kita diskusikan pada sore hari ini itu bisa betul-betul komprehensif kita dapat terfokus saja mungkin itu saja terima kasih baik terima kasih Ibu Sisi ini ada beberapa pertanyaan juga yang masuk ya ke saya dan juga di kolom chat pertama ini dari Ibu Jumisih apa yang harus dilakukan oleh bacalek-bacalek perempuan untuk mempertahankan kuota perempuan minimal 30% bahkan sampai ke tingkat pelaksanaan pemilu nanti di tengah situasi pasca keberadaan PKPU ini yang kedua ini ada pertanyaan masuk juga karena tahapan pencalonan sudah berjalan sampai tanggal 14 Mei apakah masih memungkinkan upaya hukum yang tadi disampaikan oleh Bapak Ibu Narasumber untuk menguji PKPU ke Mahkamah Agung dan bagaimana implikasinya terhadap tahapan pencalonan anggota legislatif itu ada beberapa pertanyaan yang mungkin bisa di respon ya pertama saya mengundang Mbak Mika untuk juga merespon silahkan Mbak Mika terima kasih Isan dengan pertanyaan pertanyaan yang tadi saya akan mencoba untuk merespon dulu pertanyaan apa yang perlu dilakukan oleh Bacalak Bacalak jadi saya pikir PKPU ini kan kita akan melakukan beberapa upaya syukur-syukur kita bisa mengembalikan lagi atau menghilangkan aturan pengguna tapi jika memang upaya-upaya ini upaya-upaya ini tidak bisa kita tempuh ya atau kita mungkin tetap ada peraturan itu tentu saja ini akan menambah apa ya ruang ruang juangnya perempuan caleg gitu ya karena ini akan ini juga akan dipengaruhi lagi dengan bagaimana sistem sistem nanti yang akan juga diberlakukan meskipun sekarang ini sistem terbuka ya seperti itu dan tentu saja yang harus dilakukan itu meskipun ini juga upaya-upaya caleg perempuan untuk ada ataupun memastikan jumlah-jumlah yang ada di setiap meskipun ini tetap harus dikembalikan lagi kepada keputusan parpol disitulah sulitnya jadi ini juga kerja-kerja yang harus dilakukan bukan saja kerja untuk memastikan jumlah perempuan di tiap dapil dan perempuan potensial yang itu nanti akan mewarnai di setiap dapil di setiap parpol yang ada di dapil tertentu seperti itu misalnya dapil 1 DKI dari Golkar berapa dari P3 berapa nah ini yang harus kita pastikan itu harus penuh dan itu juga punya punya apa ya punya posisi yang juga sama kuatnya sehingga ini menjadi posisi tawar kepada partai politik untuk terkait juga kan juga masih menjadi pekerjaan rumah ya Mas Itan bagaimana nomor urut ini juga masih menjadi ruang juang perempuan yang gak kalah sulitnya ya berapa sih perempuan yang ada di nomor urut 1 seperti itu ya itu itu masih juga menjadi jadi yang harus dilakukan oleh kawan-kawan politisi perempuan terutama yang di daerah yang mungkin petanya juga masih baru karena ada kebiasaan terkadang partai politik itu juga menurut perempuan itu untuk babat alas ini istilah Jawa ya jadi perempuan itu dianggap memiliki kemampuan mengorganisir yang baik sehingga dapil-dapil yang selama ini dianggap buta oleh partai politik itu menjadi tugas dari calak perempuan maksudnya bakal untuk melakukan pemetaan itu nah sebenarnya ini juga bargaining position yang bisa dilakukan yang bisa ditawarkan oleh calak perempuan gitu ya bakal calak perempuan bahwa ini yang kita lakukan ketika kita melakukan pemetaan dan kita juga mampu memberikan partai politik bahwa di dapil ini tingkat kemenangannya chance-nya itu bisa berapa ini yang harus juga di respon oleh partai politik jangan hanya sekedar melakukan rekrut jangan hanya sekedar tujuan kuantiti tetapi bagaimana juga mempunyai kontrak politik yang sama memberikan keuntungan baik bagi parpol maupun kelompok bakal calon bakal calon perempuan seperti itu kenyataannya saat ini parpol hanya melihat perempuan-perempuan yang memiliki modalitas finansial untuk mempermudah parpol juga mempromosikan diri atau berkampanye seperti itu nah ini yang sebenarnya upaya-upaya ke dalam yang juga harus dilakukan kawan-kawan kader perempuan di setiap parpol baik itu yang ada di saya partai atau di departemen partai politik termasuk ini juga harus melakukan konsolidasi yang sekarang nih misalnya pimpinan-pimpinan cabang pimpinan-pimpinan DPP yang itu kebetulan adalah perempuan untuk mulai dari sekarang mengantisipasi apa yang bisa kita lakukan apa ya istilahnya kontrak politik atau apa tawar-menawar politik ya dan saya pikir memang yang harus dilakukan itu persiapan-persiapannya bukan saja strategi yang substantif tetapi bagaimana juga memperkuat ini oleh karena itu konsolidasi-konsolidasi juga perlu dilakukan baik bersama organisasi masyarakat sipil termasuk juga dengan kawan-kawan yang selama ini juga memiliki apa ya akses untuk misalnya relasi yang bisa membantu bakal calut perempuan untuk melakukan negosiasi-negosiasi politik ini tidak PKPU yang baru ini sebenarnya senyatanya yang dirasakan adalah semakin memperkuat keban kerja bakal calut perempuan belum lagi kalau kita bicara sistem politik yang juga nanti lebih banyak kecenderungannya keputusan partai politik yang nanti akan digunakan seperti itu dan satu hal lagi adalah jangan lupa melakukan pengorganisiran karena bisa jadi tipikal pemilu 2024 kita jangan kita memang menggunakan apa ya menggunakan catatan-catatan di 2019 tetapi bisa jadi 2024 itu punya momentum yang berbeda apalagi kita juga bicara momentum pilpres yang juga kita tahu apa ya maksudnya momentum pilpres yang yang apa maksudnya kita mengertilah dalam perkembangannya seperti ini tentunya ini juga kita harus semakin memperkuat barisan untuk melakukan pemetaan-pemetaan pemetaan kekuatan kita membentuk tim-tim pemenangan yang itu murah ya atau ekonomis ya hemat dari sisi finansial banyak yang bisa kita lakukan jadi kalau mungkin selama ini juga kita menghadapi masalah penguatan kapasitas bakal caleg perempuan yang juga minim dukungan finansial mari kita sama-sama memikirkan juga bagaimana kita mempersiapkan penguatan kapasitas bakal caleg perempuan yang itu juga bisa dilakukan secara gotong-royong secara gambrengan ya maksudnya tanpa harus menunggu ataupun bersedih karena kita tidak memiliki modalitas finansial yang cukup kuat karena saat ini juga animo pendukung pendanaan atau dukungan finansial untuk pemilu juga dapat dikatakan minim ya ataupun nanti mungkin baru akan muncul pada saat injury time ketika sudah mendekati pemilu akan dilangsukkan jadi satu hal itu adalah mulai sekarang kalau PKPU bermain-main soal matematika maka bakal caleg perempuan juga harus jauh lebih kritis dengan perhitungan matematikanya sendiri memastikan jadi jangan bekerja berdasarkan kekuatan partainya sendiri mulai saat sekarang bakal caleg perempuan atau kader-kader yang nanti akan mengikuti pemilu itu sudah harus bekerja lintas partai politik begitu dulu Itzan terima kasih terima kasih Mbak Mika ini ada pertanyaan lagi yang mungkin juga bisa dijawab oleh Mbak Aninis silahkan Mbak Aninis ya makasih Itzan saya menambahkan saja ya pertama tadi soal apa kalau soal waktu kalau saya berpandangan kan memang pendaftaran calon ini kan tanggal 1 sampai tanggal 14 Mei yang artinya minggu depan pendaftarannya selesai tapi penetapan daftar calon tetapnya itu kan masih di bulan November jadi waktunya panjang untuk daftar calon sementara ini waktunya panjang dan disitu pun ada ruang sengketa yang dibuka juga jadi apa kita patokannya sebetulnya bukan di tanggal 14 Mei kalau menurut saya jadi masih cukup panjang ruangnya walaupun tadi disebutkan ada keinginan untuk melakukan uji materi KMA yang mengikatkan sebetulnya adalah batas waktu kapan melakukan uji materi ini gitu ya kan kalau dalam peraturan perundang-undangan kalau mau melakukan uji materi terhadap sebuah peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang ke mahkamah agung itu kan dilakukannya 30 hari setelah peraturan tersebut diundangkan gitu ya dan PKPU 10 2023 ini kan diundangkannya tanggal 17 April jadi waktunya sebetulnya untuk melakukan uji materinya 30 hari kerja setelah tanggal 17 April nah lalu nanti prosesnya berapa lama di MA itu kan berbeda dengan di mahkamah konstitusi ya ketika kita melakukan uji materi kalau di MA itu kan tidak ada proses apa istilahnya proses beracaranya atau proses bersidangnya gitu karena tidak memanggil pihak pemohon gitu ya tidak menghadirkan ahli tapi ya berdasarkan dokumen yang kita kasih dokumen permohonan yang kita mahkamah agung gitu jadi apa yang menurut saya waktunya masih ada nah yang berikutnya tadi soal mempersiapkan bacalek-bacalek ini termasuk juga partai politiknya nah sebetulnya apa ini menegak kembali ya sebetulnya bahwa ketika kita mendorong keterwakilan perempuan baik itu di legislatif di eksekutif itu kan sebetulnya tujuannya atau goalsnya itu kan adalah transformasi politik gitu ya bahwa nanti ada ide-ide istilahnya politics of ideas nya itu gender segala hal yang berhubungan misalnya dengan hak-hak dan kesehatan reproduksi perempuan isu relasi perempuan dan laki-laki misalnya isu apa misalnya pernikahan perceraian misalnya migrasi perempuan atau juga termasuk isu-isu yang netral tapi berdampak pada perempuan pendidikan kesehatan lapangan pekerjaan dan lain sebagainya nah ide-ide ini bisa apa diupayakan atau didorong ketika perempuan hadir di dalam lembaga-lembaga tadi baik eksekutif maupun legislatif nah salah satu upaya untuk mendorong politik of presence ini kan ya melalui kebijakan-kebijakan afirmasi ini gitu ya bentuknya berbagai macam ada yang kuota ada yang reserve seat ada apa ya memberikan insentif disinsentif gitu ya nah kita kan memilih dengan kuota di undang-undang tadi ya minimal 30% dan diturunkan dalam peraturan KPU makanya apa peraturan KPU-nya ya harus sejalan dengan undang-undang pemilu yang sudah ada gitu ya minimal kurang-kurangnya 30% perempuan agar kesempatan perempuan untuk bisa bertarung dalam proses pemilu ini dalam tanda petik ya apa ada aksesnya gitu karena kalau dibiarkan loss begitu saja kan ini startnya laki-laki dan perempuan tidak sama nah kalau kesempatan untuk bertarungnya saja sudah apa ya ditutup aksesnya bagaimana kita bisa memperjuangkan ide-ide tadi gitu makanya ini saling berkaitan ya jadi sebetulnya tidak sekedar mendorong banyak-banyakan gitu ya mendorong sekedar ada perempuan di situ tapi kita punya goal tadi ya soal transformasi politik tadi mungkin itu saja dari saya Mas Isan baik terima kasih Mbak Ninis ini terakhir kita buka pertanyaan ini saya lihat ada namanya ini bertuliskan staf khusus menteri silahkan silahkan Ibu ya selamat sore Bapak-Bapak Ibu-Ibu sekalian izin saya memperkenalkan diri saya Agung Putri Astrid saya saat ini menjadi staf khusus Ibu Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan secara umum perlu saya sampaikan bahwa Ibu Menteri sangat mendukung adanya penyikapan dari teman-teman masyarakat sipil ini terutama karena kami di Kementerian itu memiliki tanggung jawab yang cukup besar untuk memastikan bahwa indeks pemberdayaan gender yang salah satunya adalah naiknya keterwakilan perempuan itu tercapai dan bila hasil pemilu berikutnya nanti itu lebih kurang dari yang sekarang maka itu besar akibatnya bagi performance Indonesia di tingkat nasional maupun internasional karena sampai hari ini indeks pemberdayaan gender itu ada tiga variable yang pertama adalah keterwakilan perempuan di dalam politik kedua adalah posisi perempuan di dunia kerja dan ketiga sumbangan pendapatan perempuan di dalam keluarga nah dua variable ini kita sangat rendah sumbangan pendapatan perempuan dan posisi di dunia kerja itu kita perempuannya itu masih lebih rendah dari Filipina dan bahkan juga di ASEAN nah yang mengangkat sebetulnya indeks kita ini di internasional adalah keterwakilan perempuan jadi karena itu kementerian pemberdayaan perempuan sangat mengapresiasi proses saat ini dan berharap tentunya ada apa namanya ada langkah-langkah yang lebih lanjut nah kami juga perlu sampaikan bahwa sebetulnya kementerian ini sudah melakukan karena kami ingin meningkatkan indeks pemberdayaan gender maka kami juga mencoba mendorong satu proses mendorong adanya kepemimpinan perempuan di tingkat desa dengan program desa ramah perempuan dan peduli anak yang kami minta komitmen dari kepala daerah perempuan atau kalau tidak kalau kepala daerah perempuan yang gak ada kepala desa perempuan tentunya ini harapannya karena kami ingin bahwa proses katakanlah penggodokan atau latihan kepemimpinan itu memang betul-betul mulai dari hal-hal strategis di tingkat desa menjawab hal-hal menjawab dengan kebijakan kebijakan di tingkat desa tentunya bayangannya karena skema kami itu adalah mendorong desa dan kementerian juga sudah MOU dengan Pak Mendez Pak Mendez pun juga sudah komitmen untuk mendorong desa ramah perempuan dan peduli anak termasuk komitmen perempuan ini kan bayangannya ini nanti nyambung dengan proses legislasi proses pencalkan karena harapannya nanti ibu-ibu kepala desa kalau dia sudah terpilih lagi atau sudah ini dia bisa menjadi kader yang terlatih yang bisa disiapkan jadi kami mencoba membantu menyiapkan kader-kader secara kualitas sebetulnya dan tentunya ini harapannya nanti ini nyambung dengan kebijakan-kebijakan di tingkat partai politik maupun di tingkat penyelenggaraan pemilu berdasarkan hal tersebut kalau ada apa namanya perkembangan menurut teman-teman ini merupakan sebuah kemunduran ini tentu kami sangat berkepentingan bahwa kalau ini memang sebuah kemunduran jadi usaha kami membangun pemberdayaan di tingkat desa kan juga akan mengalami hambatan ingin menanyakan kira-kira karena kami di pemerintah dan posisinya adalah tentu sejajar dengan penyelenggara pemilu nah kira-kira kalau dari kami dari pemerintah khususnya kementerian pemberdayaan perempuan ini apa yang bisa kami lakukan karena tadi kan kami sendiri kementerian PPA ini apa yang kami bisa lakukan untuk membantu memperlihatkan bahwa kepemimpinan perempuan itu memang sangat dibutuhkan di negeri ini kira-kira seperti itu dan khususnya di sini dalam hal memastikan adanya 30% bakal calon legislatif mungkin dari saya itu saja terima kasih baik terima kasih ibu ini ada pertanyaan spesif menarik ruang kolaborasi atau upaya apa yang sebetulnya bisa dilakukan oleh kementerian PPA dalam konteks merespon atau menindak lanjut terkait narasumber yang bisa merespon mungkin bang charles apakah masih bergabung ya kira-kira apa yang bisa dilakukan ya oleh kementerian PPA silahkan bang charles jadi kalau tadi ibu khusus dari kementerian PPA bertanya bisa jadi masuk sebagai para pihak terkait aja karena ada dua institusi negara juga ada kementerian ada KPU etisnya masuk sebagai pihak terkait untuk menjelaskan posisi kementerian PPA yang kemudian tadi sudah disampaikan sebagai program sebagai pendorong utama program berdaya perempuan terutama tiga indikator tadi kalau saya salah tangkap salah satunya itu kadang keterawakilan perempuan jadi saya pikir kalau kita bilang kita juga wakil masyarakat sipil kementerian PPA mungkin bisa masuk sebagai pihak yang menjadi pihak terkait untuk menjelaskan kepentingan kementerian yang kemudian dengan angka tadi menarik ya di mata internasional kita ternyata keterawakilan perempuan ini menjadi indikator utama ketika kita bicara pemberdayaan perempuan dan penguatan perempuan artinya bisa bergandingan tangan tapi nggak usah masuk jadi pemohon langsung kalau memang kemudian ini kan ada katanya etika ketatang negara dan itu lazim dilakukan dalam pengujian undang-undang pun misalnya kalau ada pengujian undang-undang beberapa lembaga negara terkait undang-undang tersebut biasanya masuk sebagai pihak terkait untuk membela kepentingannya jadi nanti semacam pihak yang kemudian menjelaskan saja bahwa ini setidak-tidaknya dapat didalikan mengganggulah atau kemudian memperlemah gerakan ataupun program kerja dari pemberdayaan perempuan dan mereka untuk memperkuat perempuan itu itu yang kemudian saya bisa sampaikan Bung Isan termasuk juga sebenarnya kalau kita juga mau lihat komitmen Bawaslu saya perlu penegasan di sini kenapa kalau tadi dikatakan ada pasal 76 di undang-undang pemilu dimana salah satu pihak yang dapat mengajukan uji materi itu adalah Bawaslu jadi jangan semata-mata hanya mengandalkan masyarakat sipil saja jadi kalau ini kemudian kita kerja bareng kenapa tidak begitu ya jadi tidak perlu juga saling menyalahkan dan mari kita sama-sama koreksi kalau ini memang kemudian dianggap sepakat ini harus dianggap sebagai sesuatu yang mundur ya dalam konteks mendorong terhukum perempuan nah tadi saya mau mengomentari dikit kalau tadi ada mengatakan ada problem internal partai politik ada kemudian juga keterbatasan dalam mencari kader perempuan justru regulasi itu fungsinya di situ kita tahu hukum itu sebagai alat untuk melakukan social engineering perilaku politik partai politik itu harus kita rekayasa sedemikian rupa melalui undang-undang melalui partai KPU jadi kita itu sudah bergerak maju bagaimana regulasi ini bisa kita pertahankan nah partai politik peserta pemilu termasuk juga KPU yang harus menyesuaikan diri agar regulasi itu yang terpenuhi regulasi itu yang dipenuhi jadi ketika tidak mampu memenuhi kuota 30% jangan regulasinya yang kemudian disalahkan jangan kuotanya yang diturunkan begitu jadi mestinya kita terus lakukan upaya tadi yang sudah disampaikan bagaimana terus memperkuat dan agar itu dipenuhi jadi jangan dibalik logikanya kita tidak bisa memenuhi ketentuan yaudah ketentuan yang kita ubah lalu kita turunkan termasuk jadi misalnya harusnya pemulatan ke atas lalu kita turunkan jadi pemulatan ke bawah untuk memberi ruang kepada partai politik supaya bisa memenuhi itu ini yang kemudian saya pikir kita lari dari spirit bagaimana mengubah perilaku ini karena kalau tidak kalau tidak ya sudah tadi sudah sampaikan sederhana sedang ada itu saja sudah sulit memenuhinya apalagi tidak ada itu jadi partai politik bisa agak sedikit terkurangnya di pembanan jadi kita harus ingat juga kepentingan partai politik misalnya bukan perempuan itu kan bukan hanya kepentingan perempuan dan kita yang ada di sini termasuk masyarakat tapi bagaimana juga ini juga kepentingan partai politik bagaimana juga nanti bisa mereka berbicara tentang kepentingan perempuan secara umum dan juga masyarakat secara umum ini kebicaraan representasi jadi sebenarnya kan kalau kita mau sedikit lebih maju lagi cara pikirnya ada tidak ada 30% itu kita tidak perdebatkan lagi mestinya perempuan sudah dorong untuk sebanyak-banyaknya tapi sekarang kita karena masih matematis berpikirnya ya memenuhi 30% biasanya sudah ampun-ampunan malah sekarang mau diturunin itu kira-kira statement akhir saya terima kasih Baik terima kasih Mbak Charles mungkin Pak Ferry juga ada tanggapan Pak dari pertanyaan soal ruang kolaborasi apa kira-kira atau apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah dalam konteks ini adalah Kemen PPA untuk merespon isu PKPU ini silahkan Pak Ferry saya kira kalau kolaborasi sudah kita bikin skenario jadi kalau kolaborasi itu kan melibatkan berbagai pihak seperti Pak Charles bilang tadi masing-masing antar pihak itu apa kontribusinya jadi kita yang men-skenario hari ini kemudian apa namanya ya jadi kalaupun kita memang fokus ke ke MA jadi apa yang kita lakukan ya jadi sebetulnya forum ini kita lagi jangan jangan lagi membahas soal pentingnya 30% perempuan itu sudah selesai kita di forum ini nggak lagi bicara itu sekarang justru kita perang kita hari ini bagaimana untuk kita mengoreksi PKPU itu yang kemarin jadi apa namanya kita sekarang kan kita bergabung di forum ini kan karena ada kesepakatan ada panggilan lah untuk menjaga itu kemudian tadi juga ada yang mengusulkan ke bawah slow ke bawah slow cuman persoalannya begini ya kan ke bawah slow itu kan menunggu menunggu pendetapan calon dulu pendetapan calon dulu jadi ketika pendetapan calon ada keluar keputusan KPU baru proses sengketa ini muncul baru bisa dimunculkan cuman kapan nanti 25 November lama sekali kita jadi cukup-cukup lama jadi sepanjang belum ada keputusan KPU kita nggak mungkin mengajukan sengketa bang peri kita ke bawah slow bukan sekitar tapi meminta bawah slow untuk menggunakan salah satu hak atau wewenang yang mereka punya pasal 76 itu kan dicatatakan ya dalam hal peraturan KPU diduga pertentangan dengan undang-undang itu pengujian dilakukan makam agung bawah slow dan atau pihak yang dirugikan itu kita-gita ini atau masyarakat lainnya itu dapat menjadi pemohon jadi kita minta bawah slow mengajukan permohonan gitu bang iya oke tujuan kita sama ya cuman gini bawah slow juga kan nggak mungkin semua nggak mungkin mereka terima nggak mungkin semua apa yang kita adukan mereka terima pengalaman di 2019 itu ya pengalaman di 2019 itu ketika PKPU melarang mantan narapidana korupsi untuk untuk jadi calon ya bukan pada saat ketika dia mendaftar itu yang diajukan ke bawah slow ketika KPU memutuskan misalnya mencoret semua mantan-mantan narapidana kemudian ada keluar keputusan soal caleg ya daftar calon tetap baru disitu baru disitu si bawah slow membuka ruang membuka ruang kepada mantan-mantan terpidana untuk silakan mengajukan sengketa silakan mengajukan ke kita jadi sebelum ada keputusan saya kira tidak ada ruang bagi bawah slow untuk menerima menerima itu jadi bawah slow pun tidak mungkin juga mengajukan menerima di luar dari kewenangan jadi harus ada keputusan dulu baru di mengajukan sengketa jadi kira-kira begitu omong Charles ya jadi saya ke pengalaman saja di 2019 kemarin tapi saya setuju dengan mong Charles sekarang kita jangan lagi berdebat soal bagaimana pentingnya 30% perempuan affirmative action bagaimana kerja-kerja parpol sekarang kita bagaimana PKPU-nya itu kita koreksi kita berjuang supaya ada koreksi-koreksi supaya tidak ada membatasi ruang perempuan untuk jadi daftar calon itu saja ya mong Charles ya terakhir Mbak Wahidah silahkan masih di mute Mbak halo Mbak Guntri masih di forum Mbak Estaf Ahli masih masih oke terima kasih Mbak Guntri pertama-tama sampaikan terima kasih kami kepada Bapak Menteri yang selalu perhatian dan komit dengan agenda bersama saya rasa kita sangat merasakan sentuhan apa ya keseriusan Bapak Menteri waktu pengawalan RUPKS RUPPRT kemudian agenda kemampilan perempuan nah kalau ditanyakan kira-kira apa yang bisa mungkin peran strategisnya kementerian tadi Bang Charlie sudah mengatakan bahwa bisa menjadi satu pihak pihak dalam pengujian KMA yang kedua mungkin ini hasil rapat juga Mbak Mbak Guntri kita kemarin ada rapat dengan jejaring perempuan yang tim selnya itu tidak ada perempuan di daerah-daerah yang tim selnya tim sel KPU-nya tidak ada perempuan seperti daerah Jogja apa namanya Jawa Barat dengan Sumatera Utara gitu ya nah salah satu poinnya adalah kita mengharapkan ada penyikapan resmi dari kementerian terkait dengan peniadaan peniadaan perempuan dalam komposisi tim seleksi sementara kan undang-undang jelas memandatkan ada gitu ya memperhatikan keterlaku perempuan dan yang kedua juga penyikapan resmi terkait dengan PKPU ini itu kemarin harapan dari masyarakat sipil Mbak berharap pada surat dan tentu akan punya dampak kepada KPU kalau kemudian KPPA sebagai perwakilan resmi pemerintah yang memang diberi mandat untuk mengawal isu perempuan penguatan perempuan hal-hal yang terkait dengan perempuan kemudian memberi sikap resmi terhadap kemunduran komitmen keterwakilan perempuan di KPU nah terus untuk jangka panjang tentang kewimpinan perempuan mungkin melanjutkan training-training penguatan kapasitas calik yang sudah berlangsung dari beberapa kali pemilu selama ini kan ada training penguatan kapasitas calik yang sudah diselenggarkan oleh KPPA pernah kerjasama dengan UNDP pernah kerjasama dengan berbagai institusi nah mungkin itu dilanjutkan dan yang terakhir saya ingin membagikan saksesori advokasi keterwakilan perempuan yang konkret pernah dilakukan oleh kementerian PPPA sebelumnya yaitu waktu itu komposisi DKPP waktu itu kan Dewan Kehormatan Penyelenggar Pemili itu kan ada utusan ada perwakilan dari pilihan DPR ada perwakilan dari pilihan pemerintah nah waktu itu DPR sudah memilih dua nama tanpa nama perempuan kemudian kami mendengar bahwa naga-naganya pemerintah juga akan memilih dua laki-laki gitu ya disitulah kemudian gerakan masyarakat sipil kemudian menghubungi Bu Menteri waktu itu yang dari Yohana yang bisa ya Bu kita minta ketemu Bu ada hal urgen kita kemudian diterima Mbak kemudian disitu kita mengatakan bahwa ini harus kita advokasi Bu Menteri karena kan undang-undang mengamanahkan DKPP itu keterlakihan 30% perempuan nih kok sepertinya perempuan nggak ada nih kemudian Bu Menteri nanya kepada kami kalau gitu sepakat akan mengawal dan akan mengkonsiasikan Kemendagri kemudian nanya kalau gitu siapa kami maju ke nama Bu Ida Budiyati gitu akhirnya kemudian advokasi itu dalam waktu dua hari sebelum SK keluar yang awalnya sudah laki-laki nih akhirnya kemudian bisa diubah dengan advokasi bersama itu gitu nah saya rasa itu peran-peran sasa story yang juga bisa menjadi mungkin penyemangat ya untuk pengawalan lanjut pada Kementerian kali ini dan kami sangat tidak meragukan komitmen Bu Menteri untuk hal ini demikian Mbak Bung Tri terima kasih atas komitmen Bu Menteri terima kasih terima kasih Mbak Maida ya Bapak Ibu sekalian sepertinya kita sudah di penghujung acara karena ada keterbatasan waktu juga begitu ya dan Bapak Ibu saya sudah membagikan pernyataan sikap dari Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Keterwakilan Perempuan di kolom chat silakan Bapak Ibu bisa mengunduh ya di kolom chat pernyataan sikap dan nanti juga akan kami sebarkan baik melalui sosial media ataupun penyebarluasan pernyataan sikap bersama terima kasih pertanyaan dan juga tambahan dari narasumber kita kita akhiri terkait dengan pernyataan sikap ya terkait dengan ancaman khususnya pasca dikeluarkan PKPU 10 tahun 2023 saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh narasumber terima kasih ini ya terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada Mbak Huria kepada Mbak Charles Mas Gafar Mbak Ferry Daud Mbak Mita Mbak Mike Kang Kaka Mbak Wahida Mbak Ninis ada Mas Nur juga tadi terima kasih narasumber sudah memberikan cerita tanggapan dan pernyataan sikapnya terkait dengan PKPU 10 2023 terima kasih Bapak Ibu peserta diskusi sampai sore hari ini terima kasih rekan-rekan media karena sudah bergabung kurang lebihnya saya mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat sore dan sampai bertemu di kegiatan selanjutnya terima kasih terima kasih semua terima kasih terima kasih terima kasih